Ledakan. Namun pada saat yang sama. Tubuh Iblis Batinia itu terguncang, dan paksaan yang mengejutkan menyeruak keluar, menyerbu ke arah kepala keluarga Ji. Hancurkan sisa-sisa seratus ribu anggota Legiun Dewa Kematian. Ji Chang Tian meraung. Karena dia tahu bahwa selama putranya dipenjara karena paksaan, jiwa yang tersisa dari seratus ribu anggota Legiun Dewa Kematian akan menjadi milik Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, putranya hanyalah perwujudan keinginan kuat dari surga dan Iblis, tapi pusat kekuatan di alam baru. Menghadapi paksaan dari para tokoh terkemuka di wilayah baru, bagaimana para tokoh terkemuka di surga dan kehendak dapat menahannya. Jadi, dia memang memesan. Hancurkan sisa-sisa seratus ribu anggota Legiun Dewa Kematian. Ini juga merupakan jenis perilaku yang melompati tembok. Ketika Patriark Ji mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya, dan sebuah pesona muncul. Di dalam penghalang ini, sisa-sisa jiwa dari seratus ribu anggota Legiun Dewa Kematianlah yang disegel. Ide naif seperti itu, tinggalkan saja. Setan dalam hati tersenyum menghina, dia tahu tekanan sedang meningkat, kepala keluarga Ji langsung terpenjara dalam kehampaan di tempat, bahkan jarinya pun tidak bisa digerakkan. Aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati. Ji Chang Tian meraung, membuka misteri di pamungkas, dan kehendak surga pecah, membunuh pesona tersebut. Hanya kamu. Setan itu bersenandung dingin. Tekanan meningkat, dan bahkan Ji Chang Tian pun dipenjara di tempat. Adapun misteri yang hakiki, dengan lambayan tangan saja, ia akan langsung sirna ke dalam tak terlihat. Mengapa kamu bisa menemukanku? Bisakah kau membawaku ke sini dari wilayah Laut Kunpeng secepatnya? Suara kepala keluarga Ji bergema di benak Xin Mo, Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena sekarang. Karena dipaksa dan dipenjara, dia tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa mengirimkan suara. Apakah kamu belum mengerti? Setan dalam diri melambaikan tangannya, dan kekuatan aturan datang dari segala arah. Itulah kekuatan aturan. Dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan aturan kerajaan Tuhan kita. Tatapan mata semua orang di keluarga Ji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah itu suatu pikiran buruk terlintas di benakku? Mungkinkah orang ini menjadi penguasa kerajaan Tuhan mereka? Jangan ragu. Sekarang, akulah penguasa kerajaan Tuhan. Dan kalian hanyalah sekumpulan semut di duniaku. Setan itu mencibir. Mustahil. Bagaimana bisa secepat itu? Saat itu, saya secara pribadi menyaksikan Dong Seng menjadi penguasa kerajaan Tuhan. Jadi saya tahu bahwa untuk menjadi penguasa kerajaan Tuhan, Anda harus lulus ujian jiwa sumber dan mendapatkan persetujuannya. Dan Dong Seng, butuh waktu puluhan tahun untuk lulus ujian. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Raungan Jicangtian bergema di benak Qin Feiyang dan yang lainnya. Dong Seng, seorang lelaki tua, dapatkah dia dibandingkan denganku? Setan hati itu penuh dengan penghinaan, dan dengan lambayan tangannya, penghalang yang memenjarakan jiwa yang tersisa terbang ke Qin Feiyang. Agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari, Qin Feiyang mengirimnya langsung ke kastil. Ini tugas yang sangat sulit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Karena hanya dia yang bisa menggunakan pengendalian jiwa untuk mengendalikan orang-orang ini dan menghilangkan makna hakiki. Itu pekerjaan berat bagi mereka yang mampu. Qin Feiyang tersenyum. Baris. Tetapi aku punya satu syarat. Ketika makna-makna hakiki ini dilucuti, berikanlah aku seribu salinan. Long Chen menatap Qin Feiyang dan berkata. Seribu eksemplar, apa yang kau minta sebanyak ini? Qin Feiyang tercengang. Serahkan saja pada klan naga. Karena, ibuku, Xiao Qin, cepat atau lambat akan meninggalkan klan naga. Selama bertahun-tahun, naga-naga itu banyak membantu kami, jadi saya pun membalas budi mereka saat itu juga. Long Chen tersenyum. Meninggalkan klan naga. Qin Feiyang tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hampir lupa bahwa kamu bukan dari klan naga di alam Tianyun. Jika kau bukan dari klan naga, hanya masalah waktu saja sebelum kau pergi. Itu masalah besar. Seribu eksemplar. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan keseimbangan dunia langit dan awan, dan keluarga naga akan mendominasi di masa depan. Kata Serigala bermata putih. Tentu saja aku tidak akan memberikan semuanya kepada klan naga. Bagaimana dengan apa yang kau katakan untuk menghancurkan keseimbangan langit dan awan? Kau harus mengatakannya pada Qin Feiyang. Karena ketika dia mendapatkan warisan makna mendalam yang paling utama ini, Qin Feiyang pasti akan memberikan ribuan, puluhan ribu salinan kepada Kaisar Yu dan leluhur darah. Katakan padaku, puluhan ribu salinan ini, di tangan Kaisar Yu dan leluhur darah, siapa yang akan paling diuntungkan? Alam adalah ras manusia. Itulah mengapa dia disebut merusak keseimbangan. Long Chen memutar matanya sambil berbicara. Selama Qin Feiyang ada di sana, naga di dunia Tianyun tidak akan pernah bisa melampaui manusia. Sama seperti sekarang. Klan Feng, klan naga, dan klan Kilin sebelumnya sudah pasti menghancurkan klan manusia. Tapi sekarang. Setelah tahun-tahun pertumbuhan ini, ketiga ras utama bersatu, diperkirakan mereka tidak dapat bersaing dengan ras manusia, dan ras manusia sekarang kuat sampai titik ini. Ribuan salinan memang mungkin, tetapi puluhan ribu salinan terlalu dibesar-besarkan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Selama bertahun-tahun, dia telah cukup membantu Tianyun Realem. Oleh karena itu, di masa depan, dia pasti akan terus membantu, tetapi tidak akan sama seperti sebelumnya. Fokusnya saat ini adalah pada dunia Suanwu. Karena makhluk-makhluk di dunia Suanwu selalu mengikutinya dan bertarung bersamanya. Tentu saja. Seperti Dakin, dunia kuno, dan benua yang terlupakan, dia juga tidak akan melupakannya. Bagaimanapun, tempat-tempat ini telah membuatnya. Terutama Dakin. Ini adalah kampung halamannya. Semakin kuat kekuatan keseluruhan tanah air, semakin terjamin dia di luar. Serigala bermata putih memandang kelompok orang-orang Ji Chang Tian dan bertanya, bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Jangan sampai terbuang sia-sia. Ambillah semuanya dan hilangkan makna hakikinya. Si gila Jie tertawa. Ledakan. Tanpa iblis hati, apalagi orang gila dan serigala bermata putih, Li Feng langsung membunuhnya, menghancurkan daging sekelompok orang, dan kemudian menyegel mereka semua. Kelompok Ji Chang Tian, sekarang mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jiwa mereka. Saudara Long, apakah kamu sekarang sibuk di dunia Suan Wu? Qin Fei yang menoleh untuk melihat Long Chen dan bertanya sambil tersenyum. Pertempuran baru saja berakhir, bisakah aku beristirahat dulu? Wajah Long Chen hitam. Baris. Tapi kamu harus siap secara mental. Orang-orang yang ingin kamu telanjangi bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga makhluk-makhluk lain di dinasti tengah yang menguasai makna tertinggi. Qin Fei yang tertawa. Mendengar ini, mulut Long Chen berkedut. Abaikan saja makhluk-makhluk ini. Ada banyak sekali makhluk di dinasti tengah yang menguasai misteri tertinggi. Berapa banyak yang harus ditambahkan? Sungguh pekerjaan yang melelahkan. Kalau begitu kamu bisa ngobrol dulu, aku akan melanjutkan berburu di tempat lain. Li Feng tersenyum kejam dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ayo bantu juga. Pertarungan cepat. Dong Qin memandang Mozu dan yang lainnya dan berkata. Bagus. Tetapi aku katakan terlebih dahulu, jika sebelumnya kita membutuhkan warisan makna mendalam tertinggi, Qin Fei yang, kamu tidak boleh pelit. Mu Qingdao. Apa salahnya pelit? Kalau kamu mau, aku akan memberimu seratus eksemplar. Bersikaplah murah hati. Lagi pula, mengapa kamu masih membutuhkan warisan kebenaran mendalam tertinggi? Kita harus melihat ke depan. Tujuan kita saat ini adalah makna mendalam dari hukum-hukum utama. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Itu masuk akal. Mu Qing menyeringai, membuka saluran ruang waktu, dan berjalan masuk dengan ora pembunuh yang bergulir. Yang lain juga membuka saluran waktu dan ruang dan pergi. Segera. Hanya ada iblis yang tersisa di sini, Long Chen, Lu Zheng Yang, dan Qin Fei Yang. Setan hati itu memandang Qin Fei Yang dan mereka bertiga dan berkata, Aku masih harus pergi ke tempat asal. Aku tidak mengerti banyak hal. Aku harus bertanya ke tempat asal, kemana kalian akan pergi selanjutnya. Kirim kami ke kehampaan. Qin Fei Yang memikirkannya dan berkata, Baris. Begitu iblis hati itu melambai, kelompok Qin Fei Yang menghilang tanpa jejak, lalu dia melangkah keluar dan menghilang ke langit. Saat yang sama. Di atas kota yang megah. Suara mendesing. Sekelompok orang datang. Itu adalah Nangong Tianyu. Di belakangnya, ada seratus pengikut gereja. Darah ada di sekujur tubuhnya. Membunuh. Dengan lambayan tangan besar Nangong Tianyu, seratus pengikut gereja segera menyerbu kota seperti sekawanan serigala lapar. Pegunungan di sisi lain. Pei Tianhong membawa seratus penjaga rahasia dan menghancurkan mereka. Kemana pun Anda pergi, tidak ada yang tumbuh. Bagi dinasti tengah, hari ini adalah bencana yang nyata. Mereka juga melawan. Tapi itu tidak masuk akal. Tidak. Harus dikatakan bahwa hari ini adalah hari tergelap bagi seluruh kerajaan Tuhan. Karena orang-orang seperti Wang Yuan Yuan, Wang Xiao Ji, unikon darah, dan naga emas bercakar lima semuanya telah membunuh empat benua. Sisa-sisa klan laut dan klan ork dapat terlihat di mana-mana, darah berceceran di langit. Dan sama saja. Laut terlarang, wilayah Laut Kunpeng, juga telah diwarnai merah oleh darah. Tempat kehampaan. Qin Batian sendirian, berdiri di depan portal, matanya sangat tajam. Desir. Tiba-tiba. Tiga sosok muncul. Itu Qin Fei Yang. Dan Lu Zheng Yang, Long Chen. Mereka kembali. Sebelum Qin Batian membuka mulutnya, orang-orang yang berkumpul di alam Tianyun mulai bersorak. Dia tampak gugup dan khawatir. Kalah atau menang? Kembali. Bagaimana situasinya? Qin Batian bangkit dan bertanya. Kemenangan besar. Anak setan hati itu juga telah menjadi penguasa baru kerajaan Tuhan. Lu Zheng Yang tertawa. Dia. Qin Batian tertegun sejenak, lalu berkata, apakah anak ini baik-baik saja? Dia sedikit skeptis. Iblis dalam diri yang sekarang bukan lagi iblis dalam diri yang dulu, tidak ada masalah sama sekali. Lu Zheng Yang melambaikan tangannya. Oke. Qin Batian menganggup dan tersenyum, menatap Qin Fei Yang dan Long Chen, dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap orang-orang yang berkumpul di alam Tianyun, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang ini tampaknya lebih cemas daripada kita. Tentu saja. Bagaimanapun juga, kerajaan Tuhan adalah rumah mereka. Qin Batian tersenyum. Qin Fei Yang menganggup. Sesungguhnya, tidak ada tempat yang lebih penting daripada rumah sendiri, dan akar sendiri. Bukankah ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini? Tidak ada tempat seperti rumah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan empat karakter besar muncul di langit. Kita menang. Apakah kamu melihatnya? Won. Penguasa kerajaan Allah harus mati. Di masa depan, kita tidak akan pernah diperintah oleh tiran ini lagi, dan keempat benua akhirnya akan damai. Semua orang langsung bersorak. Ada senyum cerah di wajah mereka. Masih banyak yang lainnya. Terutama beberapa anak muda, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan kekaguman. 4882. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari berlalu. Desir. Setan batin akhirnya keluar dari tempat asalnya. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia menyeringai dan berkata, Lihat apa yang ku bawa untukmu. Apa? Beberapa orang menatapnya dengan curiga. Hard Demon melambaikan tangannya, lalu sebuah pintu seukuran tamparan pun muncul. Gerbang batas. Mata beberapa orang tiba-tiba berkedip. Itu benar. Inilah gerbang yang diambil oleh penguasa kerajaan Tuhan. Apakah kamu menemukannya di sana? Long Chen bertanya. Tempat asal. Dia meletakkan gerbang di tempat asal. Ketika aku pergi mencari jiwa asal, dia memberikannya kepadaku. Setan jantung. Itu saja. Beberapa orang tiba-tiba mengangguk. Setan hati tersenyum dan berkata, dengan gerbang ini, selama kita mendapatkan koordinat dunia besar Suan Huang, maka kita bisa menyelinap masuk kapan saja. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Orang ini sebenarnya sangat ingin pergi ke dunia besar Suan Huang. Pokoknya, orang-orang dari dunia besar Suan Huang akan datang untuk membunuh kita cepat atau lambat. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Sayang sekali tidak ada koordinat dunia besar Suan Huang. Setan itu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Jangan pikirkan itu. Orang-orang di dunia besar Suan Huang, jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita akan mengabaikan mereka. Kata Qin Batian. Untuk waktu yang lama, Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya juga telah memberitahu Qin Batian tentang keberadaan dunia besar Suan Huang. Saya pun setuju. Lu Zheng Yang mengangguk. Saya sangat lelah. Saya tidak ingin memprovokasi dunia besar yang bahkan lebih menakutkan daripada kerajaan Tuhan. Setan dalam hati berkata, selain itu, jiwa sumber juga memberitahuku situasi alam baru. Qin Fei Yang saling memandang. Inilah yang sebenarnya ingin mereka ketahui. Alam baru itu disebut nirwana. Terbagi menjadi enam alam kecil, setengah langkah, pencapaian awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, penyempurnaan, dan penyempurnaan besar. Menguasai satu kebenaran mendalam yang tertinggi adalah setengah langkah nirwana, menguasai dua kebenaran mendalam yang tertinggi adalah awal dari penyempurnaan, dan seterusnya. Setan menjelaskan. Nirwana. Qin Fei Yang saling memandang dan berkata, apakah itu berarti kamu harus menguasai makna tertinggi dari enam alam untuk mencapai kesempurnaan agung nirwana? Kebaikan. Setan itu mengangguk. Longchen berkata, kalau begitu, kita semua sekarang sudah setengah langkah nirwana, jadi apakah basis kultifasi Xiao Ke seperti ini? Xiao Ke. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mo Xiao Ke adalah saksi tubuh yang nyata, melangkah ke nirwana seharusnya dianggap sebagai setengah langkah nirwana. Setan dalam hati mengerutkan kening dan berkata, juga, jiwa sumber mengatakan sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Apa? Beberapa orang curiga. Katanya, makna yang paling dalam, sebaiknya dipahami sendiri. Bahkan, bahkan makna tertinggi yang kita miliki sekarang, dia berharap kita sendiri yang akan melepaskannya. Setan jantung. Apa? Mari kita kupas makna tertinggi saat ini. Qin Fei Yang tercengang. Apa artinya ini? Saya juga tidak yakin. Tapi itulah yang dikatakannya. Juga dikatakan bahwa jika kita terus-menerus memadukan makna sejati dari makna yang mendalam, meskipun kita dapat dengan cepat menjadi lebih kuat sekarang, hal itu tidak akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Tampaknya ada konsekuensi dari pengintegrasian makna sejati dari makna yang mendalam. Setan dalam batin mengerutkan kening, bingung. Tidakkah kamu bertanya? Katakin Fei Yang. Saya bertanya, tetapi dia tidak mengatakannya. Hanya mengatakan satu hal, jika kamu tidak mendengarkannya, kamu pasti akan menyesalinya nanti. Setan jantung. Qin Fei Yang saling berpandangan dengan cemas. Apakah seserius itu? Mungkinkah dia bersikap suka menakut-nakuti? Lu Zheng Yang mengerutkan kening. Tidak seperti. Lagipula, sekarang aku ini penguasa kerajaan Allah, seharusnya dia menolongku. Bagaimana mungkin dia bisa menipuku? Setan itu menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Long Chen memikirkannya, lalu bercanda, lagi pula, orang ini terlihat seperti tuan yang tidak bisa diandalkan. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Long Chen dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mencari kesempatan untuk bertanya pada ayahmu? Jika ada masalah, naga S pasti tahu. Dan ini tidak bisa diabaikan. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang memiliki makna mendalam dan harus diperjelas. Baris. Jika aku bisa melihatnya, aku akan bertanya. Long Chen mengangguk. Implikasinya adalah Anda mungkin tidak dapat melihat naga S. Setan batin memandang Qin Fei Yang dan bertanya, kalau begitu, haruskah saya terus mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam? Karena makna mendalam dan makna sebenarnya belum dipahami. Ini. Qin Fei Yang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda mengetahui alasan spesifiknya, mudah untuk membuat keputusan. Tetapi. Origin Soul tidak mengatakan apapun. Anda berkata, jika Anda mendengarkan perkataan jiwa sumbernya, bagaimana jika orang ini sedang membodohi mereka? Tetapi jika Anda tidak mendengarkan, bagaimana jika apa yang dikatakan orang ini benar? Jadi, setan harus memutuskan sendiri. Kalau begitu, tunggu saja. Setan hati itu kejam, menatap Long Chen dan berkata, kamu tidak bisa menghubungi ayahmu. Bukannya kau tidak tahu tentang situasiku. Sekalipun aku bisa menghubunginya, dia mungkin tidak akan datang menemuiku. Biarkan saja. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagaimana dengan ibumu? Diragukan. Long Chen berkata, belum lagi ibuku, dia memintaku untuk menghubungi ayahku. Mengapa dia memintamu menghubungi ayahmu? Qin Fei Yang penasaran. Selama bertahun-tahun, dia juga melihatnya. Saya meletakkan semuanya, jadi saya ingin duduk bersama ayah saya dan berbicara baik-baik secara langsung. Long Chen tersenyum sedikit. Inilah yang ingin dia lihat. Anak mana di dunia ini yang tidak ingin orang tuanya mencintai dan tetap bersama selamanya? Ya, itu benar-benar berita bagus. Qin Batian dan Lu Zheng Yang tertawa. Tentu saja mereka tidak asing dengan Long Sun. Di dunia kuno, ia adalah musuh yang mati selama bertahun-tahun. Jika sekarang, Long Sun benar-benar dapat melepaskan kebencian di hatinya, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang. Karena, jika Long Sun selalu membenci dan merindukannya, tidak peduli siapapun dia, dia akan merasa gelisah di dalam hatinya. Tidak ada yang lain, hanya karena dia adalah wanitanya Naga Es, ibu dari Long Chen dan Long Qin. Baik itu Naga Es atau saudara-saudari Long Chen saat ini, itu adalah gunung yang penuh dengan penindasan. Ya, asalkan ayah dan ibuku bisa berbaikan, aku bisa melakukan apa saja. Long Chen menganggup dan tersenyum. Dulu dia sangat iri dengan orang tua Qin Fei Yang, yang bernyanyi dan bernyanyi bersama-sama, penuh kasih sayang. Ia berharap orang tuanya melakukan hal serupa. Dan suatu kali, dia tidak berani mengandalkannya. Bahkan menurut pendapatnya, itu tidak akan pernah mungkin. Tapi sekarang, dengan usaha dia dan Long Qin, dengan bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya, sang ibu akhirnya berubah dan akhirnya melihat harapan. Ya, Long Zun dapat memikirkannya, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memiliki banyak pujian. Terutama terakhir kali, Qin Fei Yang mengirimkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, yang membuat Long Zun terguncang. Tentu saja. Hanya dengan satu makna yang mendalam, tentu saja mustahil untuk membeli hati Long Zun. Alasan utamanya adalah hubungan antara Qin Fei Yang dan yang lainnya, serta Long Chen dan Long Qin. Sejak invasi kerajaan Tuhan, sekelompok orang telah berjuang berdampingan, hidup dan mati, saling mendukung dan merawat satu sama lain. Seperti sebuah keluarga. Oleh karena itu, ini bukan prestasi satu orang saja, melainkan usaha bersama semua orang, yang perlahan menggerakkan Long Zun. Waktu berlalu dengan tenang. Tiga hari kemudian. Akhirnya, White Eye Wolf dan yang lainnya kembali satu demi satu, berlumuran darah. Pada malam hari, para pengikut gereja dan enam ribu penjaga gelap juga datang ke tempat ketiadaan satu demi satu. Ketika tidak ada seorang pun yang datang keesokan paginya, Qin Fei Yang memandang Li Er dan Wang San, Bei Tianhong dan Wang Yuan Yuan dan berkata, hitung jumlah orang untuk melihat apakah ada yang kehilangan. Bagus. Kempatnya mengangguk. Karena murid-murid gereja itu adalah Li Er dan Wang San. Enam ribu penjaga gelap itu milik Bei Tianhong dan Wang Yuan Yuan. Kempatnya mengalihkan pandangan satu persatu, lalu setelah beberapa saat, mereka memandang Qin Fei Yang dan berkata, ada banyak dari mereka, semuanya sudah kembali. Bagaimana dengan panennya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Panen di sini tentu saja mengacu kepada jiwa-jiwa sisa yang memiliki makna hakiki. Apakah itu perlu dikatakan? Bei Tianhong tersenyum. Dijamin kaget. Wang Chang Yuan juga menyeringai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa lalu berkata, baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau kembali ke alam Xuan Wu terlebih dahulu, serahkan semua jiwa yang tersisa di tanganmu kepada Long Chen, dan bantu dia sepenuhnya untuk melucuti makna terdalamnya. Iya. Sekelompok orang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke dunia Xuan Wu, lalu menatap Long Chen dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memintamu untuk melakukannya. Long Chen tersenyum tak berdaya dan merasakan sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Qin Fei Yang melambai lagi dan mengirim Long Chen ke dunia Xuan Wu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah aku kembali ke alam awan langit, atau tinggal di kerajaan dewa untuk sementara, bersiap menghadapi balas dendam Wu Tian Hao? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Jika Wu Tian Hao benar-benar ingin membalas dendam, maka kita tidak bisa kembali ke alam Tian Yun. Karena kita, kita harus menghentikan mereka di kerajaan Tuhan. Jika mereka dibiarkan terus berada di alam awan surgawi, dengan kekuatan gaib mereka, mereka mungkin bisa membunuh neraka Hades, bahkan Dakin, alam kuno. Lu Jia Jin memikirkannya dan berkata, Mendengar ini, suasana hati semua orang menjadi sedikit bermartabat. Setan dalam hati tercengang, menatap segerombolan orang, mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berniat mengambil alih kerajaan Tuhanku saat itu juga? Kalau tidak, Wu Tian Hao juga tahu koordinat kerajaan Tuhan, tetapi dia tidak tahu koordinat di dunia Tian Yun. Jadi, ketika mereka membuka gerbang alam, mereka harus terlebih dahulu datang ke kerajaan Tuhan, dan kemudian mereka akan menemukan cara untuk memasuki alam Tian Yun. Artinya, kerajaan Tuhan ditakdirkan untuk menjadi medan perang pertama antara kita dan dunia besar Suan Huang. Jalan Lu Jia Jin Sudut mulut iblis hati itu berkedut, dan dia berkata dengan wajah gelap, Kalau begitu aku sekarang adalah penguasa kerajaan Tuhan, bukankah masih dalam masalah besar? Iya, tanggung jawab Anda sekarang sangat berat. Lu Jia Jin menganggup dan tersenyum. Mengapa Anda melihatnya seperti ini sekarang, menjadi penguasa kerajaan Tuhan, dan menyebabkan banyak masalah? Sebenarnya yang paling merepotkan adalah ras manusia dan ras dewa di kerajaan Tuhan. Sekalipun pertempuran telah berakhir, mereka tidak akan dapat kembali ke kerajaan dewa, dan mereka harus tetap berada di alam awan langit sepanjang waktu. Qin Fei Yang mendesah. Tetapi maksudnya ialah makhluk-makhluk di alam awan surgawi yang sekarang berada di neraka Hades, juga sedang berpikir untuk kembali ke alam awan surgawi. Kalau makhluk-makhluk dari alam awan langit dan kerajaan dewa tetap berada di benua ini, saya khawatir akan timbul banyak masalah. Bagaimanapun, para makhluk di alam Tian Yun selalu merasa tidak puas dengan makhluk di kerajaan Tuhan. Lagipula, ada terlalu banyak orang di kerajaan Tuhan. Jika Anda tinggal di alam awan langit dalam jangka waktu yang lama, Anda pasti akan merebut sumber daya dari makhluk-makhluk di alam awan langit. Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut. 4.883 Kalau tidak, biarkan makhluk-makhluk dari alam Tian Yun untuk sementara tinggal di neraka Hades. Dan umat manusia dan para dewa kerajaan Tuhan akan tinggal sementara di dunia Tian Yun. Qin Fei Yang, yang merenung sejenak, memandang Xin Mo dan yang lainnya dan berkata, Karena hanya dengan cara inilah orang-orang di kedua dunia dapat dipisahkan. Saya dapat melihatnya. Lu Jiajin mengangguk. Setan dalam diri bertanya, Bagaimana dengan sumber dayanya? Sumber. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mentransfer semua sumber daya kerajaan Tuhanmu ke alam Tian Yun. Mungkinkah kamu masih ingin menyimpan semua sumber daya di kerajaan Tuhan? Ini adalah medan perang pertama di masa depan. Jika sumber dayanya ditinggalkan di sini, cepat atau lambat sumber daya itu akan hancur. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang tersisa dari kerajaan Tuhanku? Tidak ada orang dan tidak ada sumber daya. Aku bukan hanya seorang komandan biasa. Wajah iblis itu menjadi gelap. Itu juga hanya tindakan sementara. Ketika Wu Tian Hao dikalahkan, semua orang dan sumber daya kerajaan Tuhan akan ditransfer kembali. Tentu saja. Jika kamu bersedia memberikannya kepada Tian Yun Ji, maka kami tidak akan bersikap sopan kepadamu. Qin Fei Yang tertawa. Berpikirlah dengan indah. Setan itu bersenandung dingin. Itu semua telah diberikan ke alam Tian Yun, apa yang tersisa dari kerajaan Tuhannya. Bahkan di masa depan, dia harus pergi ke dunia Suan Wu untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Dunia Suan Wu, meskipun tidak sebanding dengan kerajaan Tuhan, memiliki lebih banyak sumber daya daripada kerajaan Tuhan. Pengalihan sumber daya akan diserahkan kepada Anda. Qin Fei Yang menatap iblis itu dan berkata. Karena setan batin adalah penguasa kerajaan Tuhan, maka perpindahan sumber daya pun berlangsung cukup cepat. Baris. Setan itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, seluruh kerajaan ilahi mulai bergetar. Digiling, tidak rusak. Urat kristal, urat jiwa, dan harta benda surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan berkumpul menuju kehampaan. Bagaimana situasinya? Makhluk-makhluk yang berkumpul di benua selatan memandang pemandangan ini melalui penghalang dunia dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Portal ini tidak nyaman tanpa gerbang batas. Buka gerbangnya langsung. Kata Qin Fei Yang. Setan dalam diri melambaikan tangannya lagi, dan gerbang dunia terangkat ke angkasa, mencapai ketinggian seribu kaki, terbang menuju penghalang dunia. Ledakan. Segera. Gerbang dunia mencairkan penghalang dunia dan menghubungkan dunia Tianyun dengan kerajaan Tuhan. Pergi, pulanglah. Melihat. Umat manusia dan umat dewa kerajaan Tuhan segera berhamburan menuju gerbang dengan penuh kegembiraan. Tunggu. Namun saat ini, Raja Dewa dan Yang Maha Tinggi sudah berada di depan gerbang. Ada apa? Semua orang berhenti dan menatap mereka berdua dengan curiga. Pertempuran belum berakhir. Jadi, kamu belum bisa kembali ke kerajaan Tuhan. Raja Dewa berkata dengan suara yang dalam. Ini belum berakhir. Orang-orang saling memandang. Tuhan Raja Dewa, berhentilah bercanda dengan kami. Qin Fei Yang mengatakannya saat itu, kalian menang. Seseorang berkata. Kami benar-benar memenangkan pertempuran melawan penguasa kerajaan Allah. Namun, ada musuh yang lebih kuat. Jika kamu kembali ke kerajaan Tuhan sekarang, kamu harus pindah nanti. Mungkin, tidak ada peluang transfer. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Wu Tian Hao akan datang. Jalan Tuhan. Musuh yang lebih kuat. Semua orang saling memandang. Asli atau palsu. Kamu belum tahu, sesungguhnya penguasa kerajaan Allah itu hanyalah seorang hamba dari orang besar tertentu. Sekarang, penguasa kerajaan Allah sudah mati di tangan kita. Pikirkanlah, apakah Tuhannya akan menyerah? Sang Agung mendesah. Apa? Tuhan, apakah ini pelayan seseorang? Begitu berita itu keluar, semua orang menjadi marah. Di mata mereka, penguasa kerajaan Tuhan bagaikan dewa. Tak mungkin tercapai. Tetapi sekarang, ras manusia tertinggi memberitahu mereka bahwa itu adalah pelayan seseorang. Hal ini hanya merusak kognisi dan imajinasi mereka. Itulah adanya. Jadi, kamu akan tinggal di alam Tianyun untuk sementara. Jangan khawatir, sumber daya kerajaan Tuhan, Tuhan saat ini, akan ditransfer dan tidak akan menunda kultifasimu. Dan makhluk-makhluk di alam Tianyun akan terus hidup di neraka Hades dan tidak akan berkonflik denganmu. Jalan Tuhan. Tuhan saat ini. Semua orang bingung. Siapakah penguasa kerajaan Tuhan mereka sekarang? Sekarang penguasa kerajaan Tuhan kita adalah Luyuntian yang kau kenal baik. Itu dia. Raja Dewa menunjuk ke arah iblis dan berkata. Itu dia. Tetapi kami mendengar bahwa dia adalah iblis dalam diri Qin Feiyang. Mengapa membiarkan dia menjadi penguasa kerajaan Tuhan kita? Kalian berdua, dan Tuhan Negara, apakah kalian tidak memenuhi syarat? Di mata makhluk-makhluk di kerajaan Tuhan, Qin Feiyang, Xin Mo dan yang lainnya selalu merupakan orang luar. Kami benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Karena menjadi penguasa dunia bukanlah sesuatu yang Anda inginkan. Memerlukan banyak persyaratan dan lulus uji. Dia satu-satunya yang lulus ujian. Jadi, dialah calon penguasa kerajaan Allah kita. Bukan hanya kamu, tetapi juga kita, kita harus mengangkatnya sebagai kepala, menghormatinya, mencintainya, dan memujanya. Pada saat ini, dia sedang mentransfer sumber daya kerajaan Tuhan. Raja Dewa dan yang maha kuasa membuka mulut mereka satu demi satu. Lu yuntian. Tidak. Setan hati. Itu hanya iblis, bagaimana kau bisa memiliki kemampuan hebat seperti itu? Semua orang tidak percaya. Qin Feiyang menarik kembali pandangannya, menatap iblis itu dan berkata, kamu bergerak pelan-pelan saja, ayo kita pergi ke Hades dulu. Bagus. Iblis dalam hati mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, menurutku, lebih baik memahami makna sebenarnya dari kebenaranku yang mendalam terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita masih harus menghadapi musuh yang lebih kuat. Terserah kamu mau ngurusin urusanmu sendiri. Qin Feiyang tersenyum, lalu berjalan melewati gerbang, kembali ke alam Tianyun, menatap kerumunan orang di depannya, dan berkata ringan, hargai perdamaian yang susah payah diraih ini. Setelah itu, Qin Feiyang menatap Long Qin dan berkata, pergilah ke neraka Hades. Long Qin mengangguk, mengeluarkan lencana, dan membuka saluran ruang waktu. Kami akan tinggal di sini dan membantu para iblis. Raja Dewa dan tertinggi memandang Qin Feiyang dan berkata, Bagus. Benar-benar butuh bantuan Dewa Raja dan Agum di sini. Karena protos dan manusia, orang-orang yang benar-benar yakin tetaplah Raja Dewa dan Yang Maha Tinggi. Tentu saja. Dengan kekuatan setan di dalam diri, orang-orang seperti itu dapat dengan mudah diatasi, tetapi hal itu tidak akan menguntungkan dirinya maupun kerajaan Tuhan. Hades Neraka. Di puncak gunung, keempat binatang penjaga, Yun Ziang, Topeng Suradan yang lainnya duduk bersama, semuanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Ada juga orang-orang dari Klan Naga, Klan Phoenix, dan Klan Kilin. Dan Raja Naga. Tanpa terkecuali. Dari tatapan mereka, mereka penuh dengan kekhawatiran. Sebelum pertempuran dimulai, Long Qin kembali untuk mempersiapkan mereka untuk pertempuran. Jadi sekarang, orang-orang yang berkumpul di puncak gunung semuanya adalah para pemuka kuat Dao Surgawi di alam awan Surgawi. Jadi, hati mereka dipenuhi kecemasan pada saat itu. Mengapa sekian lama tidak ada kabar? Apakah terjadi kecelakaan? Berdengung. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang waktu muncul di langit. Sekelompok orang segera mendongak, mata mereka penuh antisipasi. Akhirnya, satu demi satu napas yang familiar keluar dari saluran ruang waktu. Itu mereka. Langsung. Semua orang berdiri satu demi satu dengan kegembiraan di wajah mereka. Segera. Qin Fei Yang dan kelompoknya berjalan keluar dari lorong ruang waktu satu demi satu. Apa kabarmu? Bagaimana situasi di alam Tianyun? Apakah pertempuran sudah dimulai? Sekelompok orang berkumpul dan bertanya dengan sia-sia. Pertempuran belum dimulai. Orang gila itu tertegun, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dengan wajah gelap pertempuran sudah berakhir. Apa? Sudah berakhir? Sekelompok orang tercengang. Bukankah itu mempersiapkan mereka untuk bertempur? Bagaimana mungkin pertempuran berakhir sebelum memasuki perang? Apakah kamu tidak membodohi kami? Longzun mengerutkan kening. Ibu, mengapa kami membodohi ibu mengenai hal ini? Pertempuran memang sudah berakhir. Dan kami menang. Longkin berjalan ke sisi Longzun, memeluk lengan Longzun, dan terkikik. Ini benar-benar sudah berakhir. Kamu masih menang. Sekelompok orang saling berpandangan, dan butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah mereka. Putriku luar biasa. Longzun tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Tentu saja. Longkin mengangkat kepalanya dengan bangga. Bagaimana dengan saudaramu? Mengapa kamu tidak menemuinya? Longzun melirikin Feiyang dan kelompoknya, wajahnya sedikit berubah, dia dengan cepat memegang tangan Longkin dan berkata, Kiner, saudaramu tidak bisa. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Kakak sudah baik-baik saja sekarang. Dan kali ini, kami tidak mati sendirian. Tentu saja, terima kasih kepada mata kehidupan suster Putri Duyung, kalau tidak, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Longkin tertawa. Kakak Longkin serius. Putri Duyung melambaikan tangannya. Apa-apaan? Keduanya disebut saudara perempuan. Serigala bermata putih itu tertegun. Perasaan ini benar-benar berkembang pesat. Terima kasih. Longzun mendengar ini, menatap Putri Duyung, dan tersenyum penuh terima kasih. Bibi, mengapa kamu begitu sopan? Kita bukan hanya teman, tetapi juga kawan seperjuangan. Kita harus saling membantu. Putri Duyung pun buru-buru melambaikan tangannya. Hai. Melihat Putri Duyung yang berperilaku baik, bijaksana, lembut dan murah hati, Longzun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengapa bibiku mendesah? Putri Duyung pun bingung. Bayangkan saja di dunia kuno, aku dan ketiga leluhurmu, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, dan Kaisar Sayap Putih, bertempur sampai mati satu sama lain, tapi sekarang, kau dan anak-anakku hidup dan mati bersama, berbagi suka dan duka. Jadi untuk beberapa saat, aku mendesah pelan, hal-hal di dunia ini sungguh tidak dapat diprediksi. Longzun tertawa. Ya. Ketika kita berada di dunia kuno, siapa yang mengira bahwa suatu hari, kita tidak hanya akan mampu melupakan kebencian kita sebelumnya, tetapi juga menjadi pendukung paling terpercaya satu sama lain. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Longzun mengangguk, meraih tangan Longkin, memandangkin Feiyang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, aku bangga padamu. Jangan katakan itu. Longzun saat ini juga membuat Kin Feiyang dan lainnya tidak dapat beradaptasi. Karena terlalu bermartabat dan berbudiluhur. Naga Zun yang mereka kenal sebelumnya hanya terdiri dari dua orang. Dapat dilihat bahwa Longzun saat ini telah sepenuhnya melepaskannya. Mari kita mulai bisnis. Kin Feiyang memandang ke arah kerumunan dan berkata, kami punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian saat kami kembali kali ini. Ada apa? Semua orang curiga. Makhluk dari alam Tianyun harus tetap tinggal di neraka Hades. Jadi, Kin Feiyang memandang Huo Lao, pemimpin aliansi, Hezong Tian, pemimpin istana Tiandian, Ki Saoyun, Huo Wenchang, dan Longzun, dan berkata, kalian keluarkan sumber daya dunia Tianyun terlebih dahulu dan taruh di neraka Hades, agar tidak menunda semua orang. Berlatih. 4884 Apa? Bukankah kita menang? Mengapa tetap tinggal di Hades Hel? Dan, mendengarkan apa yang anda maksud, anda mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Semua orang menatap Kin Feiyang dengan heran. Jika waktunya sempit, mustahil bagi mereka meluangkan banyak waktu untuk mencari sumber daya. Untuk mengetahui, ini merupakan proyek yang cukup besar untuk mengambil semua sumber daya dari alam Tianyun dan mengaturnya di neraka Hades. Ya, kita masih harus tinggal di neraka Hades untuk waktu yang sangat, sangat lama. Berapa lamanya, saya tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, menoleh menatap Huo Piton, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo, aku harus merepotkanmu di masa mendatang. Bagus. Lagi pula, tempatnya ramai dan ramai. Ular api tertawa. Kin Feiyang penuh rasa terima kasih. Jika ular piton api menolak menerima makhluk dari alam Tianyun, ia hanya dapat dipindahkan ke alam Suanwu. Itu sungguh merepotkan baginya. Berapa lama waktu yang lama? Mengapa tinggal begitu lama? Bisakah Anda menjelaskannya? Kaisar Singa Laut memandang Kin Feiyang dan yang lainnya dengan curiga. Kelompok Kin Feiyang saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Sebenarnya kami pun tidak mau. Tapi tidak mungkin. Meskipun penguasa kerajaan Tuhan telah dikalahkan, sekarang, kita telah menghadapi musuh yang lebih kuat. Jadi umat manusia dan ras dewa kerajaan Tuhan harus tinggal sementara di dunia Tianyun. Karena alasan ini, makhluk-makhluk di alam Tianyun hanya bisa tinggal sementara di neraka hades untuk sementara waktu. Kin Feiyang mendesah. Apa? Musuh yang lebih kuat? Sekelompok orang saling memandang. Asli atau palsu? Kamu belum tahu, penguasa kerajaan Tuhan itu kelihatannya agung di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah hamba orang kuat. Kin Feiyang menjelaskan situasi Wu Tianhao dan dunia besar Suan Huang. Mendengar. Sekelompok orang terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan. Bahkan orang kuat seperti penguasa kerajaan Tuhan pun bersedia menjadi pelayan. Yang disebut pelayan, itulah pelayan. Biarkan penguasa satu sisi dunia menjadi pelayannya, betapa mengerikan kasarana dan kekuatannya. Dan orang-orang di dunia besar Suan Huang mengetahui koordinat kerajaan Tuhan, dan kerajaan Tuhan di masa depan pasti akan menjadi medan perang pertama antara kita dan dunia besar Suan Huang. Jadi, saat ini, protos dan ras manusia pasti tidak akan bisa kembali ke kerajaan Tuhan. Kata Kin Feiyang. Baiklah. Kalau begitu, mari kita teruskan membawanya ke neraka hades. Longzun mengangguk, lalu menoleh ke arah Longkin dan berkata, Kiner, kamu harus berhati-hati, dunia besar Suan Huang tidak lagi sebanding dengan kerajaan Tuhan. Aku tahu. Longkin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak masalah. Di mata kita, apa perbedaan antara kerajaan ilahi dan dunia besar Suan Huang? Itu adalah keberadaan yang tak tergoyahkan, tetapi sekarang, bukankah semuanya telah dimusnahkan oleh kita? Kanan. Asalkan kita yakin pada diri sendiri, kita pasti bisa mengalahkan semua musuh yang kuat. Yun Ziyang mengangguk. Iya. Demi alam Tianyun, alam Suan Wu, dan miliaran makhluk di kerajaan Tuhan, bahkan jika ada tekanan besar, kita harus menanggungnya. Keempat binatang penjaga itu berbicara satu demi satu. Keyakinan mereka tidak pernah berubah. Melindungi dunia adalah tugas seumur hidup mereka. Qin Fei yang berkata, kalau begitu serahkan saja semuanya padamu, ayo kita pergi ke dunia Suan Wu dulu. Apakah ada yang bisa kami bantu? Longzun bertanya. Sepanjang semua orang rukun dan tidak ada pertikaian, itulah bantuan terbesar bagi kita. Qin Fei yang tertawa. Apakah kamu peduli dengan apa yang kamu maksud? Longzun tertegun dan menatap Qin Fei yang dengan tidak senang. Tidak, tidak. Saya mengatakan kebenaran. Bagaimanapun, sekarang, bukan hanya Dakin, dunia kuno, neraka hades, dunia Tianyun, tetapi juga orang-orang di kerajaan Tuhan yang membutuhkan perhatian kita. Begitu banyak makhluk, kita benar-benar tidak punya waktu untuk teralihkan untuk mengelolanya. Jadi, kita butuh seseorang yang bisa mengendalikan mereka, agar tidak menimbulkan masalah bagi kita. Selama base camp di belakang kita aman dan tentram, maka kita tidak perlu khawatir dan akan tetap berada di garis depan dengan penuh percaya diri dan keberanian untuk melawan musuh. Kata Qin Fei yang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Longzun menggelengkan kepalanya dan mendesah, merenung sejenak, menatap kelompok Qin Fei yang, dia tampaknya telah membuat keputusan, dan berkata, aku punya sesuatu yang ingin ku berikan padamu. Apa? Semua orang penasaran. Terutama Longkin. Dengan lambayan tangan Longzun, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang, dan langsung menyelimuti para penonton. Pada saat ini, bahkan kelompok Qin Fei yang yang terdiri dari para ahli nirvana setengah langkah merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Ini. Mata Longkin membelalak, dan dia berkata dengan heran, niat membunuh ayah. Kanan. Ini adalah niat membunuh yang ditinggalkan ayahmu sebelum dia pergi. Awalnya saya ingin menggunakannya melawan Qin Fei yang dan yang lainnya. Tetapi siapakah yang pernah menyangka bahwa hubungan kakak dan adikmu dengan mereka semakin lama semakin membaik, sehingga pikiran membunuh itu tidak pernah terlontar. Sekarang sudah bagus. Berikan padaku, kuharap itu dapat membantumu. Longzun tersenyum lembut. Mendengar. Qin Fei yang, si orang gila, saling berpandangan dengan mata putih, dan hawa dingin tak kuasa menahan diri untuk tidak menjalar ke punggungnya. Naga S benar-benar meninggalkan Longzun dengan kartu truf yang mengerikan. Untungnya, Long Chen dan Long Qin telah bertarung berdampingan dengan mereka, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ibu, Anda sangat membantu. Long Qin sangat gembira, melihat niat membunuh Bing Long, dan tersenyum, sepertinya ayahku juga peduli padamu. Dia. Itulah yang saya berinisiatif untuk tanyakan padanya. Saat itu, dia tidak mau memberikannya kepadaku. Longzun mendengus dingin. Mendengar ini, Long Qin langsung tersenyum malu. Bukankah ini sedikit nasib buruk? Oke. Ini urusanku dengan ayahmu, tidak ada hubungannya denganmu atau kakak laki-lakimu. Longzun menyerahkan niat membunuh kepada Long Qin dan menasihati, hanya ada satu niat membunuh, dan itu harus digunakan pada saat kritis. Jernih. Long Qin mengangguk, dan menyalurkan niat membunuh ke dalam tubuhnya. Kalau begitu, pergilah. Semuanya ada di belakang kita, jangan khawatir. Long Qin melambaikan tangannya dan tersenyum. Kebaikan. Long Qin mengangguk. Qin Feiyang menatap Qin batian dan Huo Hu lagi, lalu berkata sambil tersenyum, leluhur, Huo Hu, aku harus menyusahkan kalian semua untuk membantu menetapkan hukum satu hari dan sepuluh ribu tahun di neraka Hades, dan mengurus semua makhluk hidup semampunya. Tidak masalah. Keduanya mengangguk. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu berkata, selain itu, aku juga berharap kamu akan pergi ke dunia kuno, da Qin, benua yang terlupakan, dan menetapkan beberapa aturan waktu. Dunia kuno, da Qin, benua yang terlupakan, serahkan padaku. Aku sudah lama tidak kembali, aku hanya ingin pergi dan melihat. Qin batian tersenyum. Baris. Setelah itu, ketika umat manusia dan ras dewa dari kerajaan Tuhan menetap di alam Tianyun, aku juga akan membantu mereka menyusun beberapa lingkaran waktu. Bagaimanapun juga, sekarang, mereka juga merupakan subyek dari setan-setan batin ya, kita tidak bisa lebih memihak salah satu dari mereka. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Subyek dari setan batin. Longzun dan yang lainnya saling berpandangan, apa artinya ini? Longkin terkeke dan berkata, Ibu, tidakkah menurutmu penguasa iblis hati yang kejam itu telah lulus ujian dan menjadi penguasa baru kerajaan Tuhan? Apa? Longzun tercengang. Yang lain juga terkejut. Setan hati, benar-benar menjadi penguasa baru kerajaan Tuhan. Apa itu setan batin, siapa yang tidak kenal di dunia? Ini adalah gabungan dari kekejaman, keburukan, dan keserakahan. Singkatnya, ini adalah gabungan dari semua emosi negatif. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan keberadaan setan di dalam diri. Apapun yang Anda lakukan, bencana pasti akan selalu terjadi. Tapi sekarang, dia benar-benar lulus ujian dan menjadi penguasa dunia. Setan batin menjadi tuannya, saya khawatir dia adalah orang pertama dari zaman kuno hingga sekarang. Meskipun dia adalah iblis, kebaikan hatinya terlihat oleh semua orang. Saya percaya bahwa di masa depan, di bawah kendalinya, kerajaan Tuhan pasti akan melampaui masa kini. Dan dia telah menjadi penguasa kerajaan Tuhan, dan kita di alam awan langit tidak perlu khawatir lagi akan diserbu oleh kerajaan Tuhan. Jadi, itu adalah hal yang hebat. Keempat binatang penjaga itu tertawa. Tidak seorang pun meragukan hal ini. Karena hubungan antara iblis dan Qin Fei Yang, itu jelas bagi semua orang. Meskipun yang satu adalah dewa dan yang lain adalah iblis, keduanya seperti saudara kembar. Pendeknya. Selama Qin Fei Yang ada di sana, iblis dalam diri tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti semua orang. Kalau begitu, mari kita bicara dulu. Qin Fei Yang memperhatikan semua orang mengatakan sesuatu, dan kemudian memimpin semua orang ke dunia suanwu. Hanya Qin Batian dan Huo Wu yang tinggal di luar. Tanah setan. Di langit, ada pesona besar, dan semua sisa-sisanya disegel di dalamnya. Di bawah batas. Longchen membawa Pei Tianhong, Wang Yuan Yuan, Li Er Wang San, Pei Hong Yu, Pei Dasen dan lainnya, dan mereka sangat sibuk. Bagaimana? Serigala bermata putih itu tertawa. Apakah kamu akan mencobanya? Longchen memutar matanya ke arahnya. Saya punya kemampuan ini, dan kamu punya kesempatan untuk bangga. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Kapan saya pernah merasa puas diri? Longchen tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar tidak merasakan sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Serigala bermata putih itu tersenyum dan menunjuk ke kastil, masih ada beberapa sisa yang disegel di kastil, jangan lupa. Setelah itu, dia dan orang gila itu menemukan kelinci kecil itu dan berlari ke Sao Si. Mengapa mereka pergi? Li Feng curiga. Hantu tahu. Mari kita bantu juga, kita tidak bisa selalu membiarkan Longchen menderita sendirian. Dan tangani semua ini secepatnya, pergilah ke alam Tianyun secepatnya, dan hadapi musuh baru. Qin Fei yang tersenyum. Itu seperti kata manusia. Mendengar ini, wajah Longchen menjadi sangat melembut. Leluhur darah masih berada di dunia Suanwu. Pada saat ini, dia menatap Namong Tianyu, ekspresinya penuh keraguan. Tidak. Dunia besar Suanhuang begitu kuat, jika Anda tidak membicarakannya sekarang, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Leluhur darah tampak kejam, menatap Namong Tianyu, dan berkata sambil tersenyum, Tianyu, ayo kita bicara. Apa? Namong Tianyu menoleh dan menatap Suezu dengan curiga, lalu berkata dengan curiga, Senior, apa yang sedang kamu bicarakan? Sebagai leluhur sedarah, dia sangat menghormati mereka. Karena leluhur sedarah memberinya makna sebenarnya yang mendalam. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur sedarah itu melakukan hal ini, dia layak dihormati berdasarkan kasih sayang tersebut. Tentu saja ada sesuatu yang perlu dibicarakan, ikutlah denganku. Leluhur darah tersenyum, lalu berbalik dan berjalan pergi. Qin Fei yang melirik punggung Suezu, menepuk Namong Tianyu, dan berkata sambil tersenyum, pergilah, siapapun bisa menyakitimu, tetapi dia tidak akan melakukannya. Namong Tianyu melirik Qin Fei yang dengan curiga, lalu berbalik dan mengejar leluhur Sue. 4.885 Li Feng menatap punggung Namong Tianyu, mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu, apakah dia akan melawan. Sebenarnya saat ini, saya lebih khawatir tentang hal lain. Qin Fei yang bergumam. Ada apa? Li Feng curiga. Qin Fei yang melirik Longchen dan menghela nafas, kematian ibu Namong Tianyu ada hubungannya dengan Longzun, dan leluhur darah berada di dunia kuno dan tidak menderita kerugian besar di tangan Binglong. Li Feng membeku dalam hatinya. Di masa lalu, leluhur darah secara pribadi mengatakan bahwa Longzun lah yang membunuh ibu Namong Tianyu. Jika Anda membiarkan anak ini mengetahui kebenarannya, apakah dia akan pergi ke klan naga dengan putus asa? Tanah Setan, Selatan. Satu persatu, satu tua dan satu muda terjatuh di tepi sungai. Sungai itu hitam bagaikan tinta, memancarkan kekuatan erosif yang mengerikan, inilah Sungai Stix yang mengelilingi negeri iblis. Sungai ini juga merupakan penghalang alami yang memisahkan tanah iblis dari empat domain besar dan zongsu. Senior, ada apa? Namong Tianyu berjalan mendekati leluhur darah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua Senior. Leluhur darah bergumam. Gelar ini benar-benar membuatnya merasa getir. Ini kamu. Namong Tianyu curiga. Leluhur darah menarik napas dalam-dalam, berbalik menghadap Namong Tianyu, dan bertanya, ingin tahu latar belakangmu. Pengalaman hidup. Namong Tianyu tertegun sejenak, lalu segera menjadi bersemangat dan berkata, Senior, apakah Anda tahu latar belakang saya? Pengetahuan. Leluhur darah mengangguk. Lalu siapa orang tuaku? Di mana mereka sekarang? Saat ini. Kegembiraan di ekspresi Namong Tianyu tidak bisa disembunyikan. Dan penuh harapan. Suezu tak dapat menahan sedikit kesedihan di matanya, dan mendesah, ibumu berasal dari dunia kuno. Dia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Namong Tianyu tiba-tiba bergetar, dan wajahnya pun menjadi pucat. Tidak mudah untuk menemukan kabar tentang ibu kandung saya, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi kabar buruk. Ibunya sudah meninggal, jadi ada ayahnya. Di mana ayahku? Namong Tianyu bertanya. Ayahmu masih hidup. Leluhur darah mengangguk. Hidup. Ia langsung merasa segar kembali dan bertanya dengan cepat, siapa dia? Katakan padaku sekarang, aku akan pergi menemuinya sekarang, dan aku ingin bertanya kepadanya, mengapa dia meninggalkanku. Dia juga dipaksa mengirimmu ke desa pegunungan kecil itu. Leluhur darah mendesah. Lalu siapa dia? Cepat beritahu aku. Namong Tianyu mendesak dengan tidak sabar. Dia. Leluhur darah memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Namong Tianyu, dan berkata, dia jauh di langit, tepat di depanmu. Jauh di langit, dekat di depanmu. Kata-kata ini membuat Namong Tianyu tertegun dan melihat sekelilingnya. Bukankah ini di dunia Suanwu? Bagaimana mungkin ayah kandungnya ada di dunia Suanwu? Lagipula, tidak ada orang lain di sini. Senior, kamu bercanda. Namong Tianyu tidak bisa berkata apa-apa. Tidak. Dia benar-benar ada di depanmu. Leluhur darah menggelengkan kepalanya. Di depan mataku. Namong Tianyu mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya lagi, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tetapi. Mengikuti. Dia tampak tertegun, dan menatap leluhur berdarah itu dengan heran. Mungkinkah leluhur sedara itu berbicara mengenai dirinya sendiri? Tetapi. Namong Tianyu sedikit tidak terima, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kamu tidak jujur. Kamu mengolok-olok hal semacam ini. Hai. Leluhur darah menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bercanda denganmu, aku. Di mata dunia, Raja Iblis Agung yang kejam dan pembunuh ini adalah ayah kandungmu. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, Namong Tianyu merasa seperti disambar petir, dan pikirannya bergemuruh. Leluhur darah siapa ayah kandungnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti bercanda. Senior, meskipun Anda telah memberi saya arti sebenarnya dari makna yang mendalam dan baik hati kepada saya, jangan memanfaatkan saya. Dia tersenyum sedikit gugup. Aku tidak memanfaatkanmu, aku ayahmu. Semua orang tahu tentang ini. Bahkan saudaramu, Wang Xiaoji, dan Qin Chen pun tahu tentang ini. Hanya kamu yang tidak tahu tentang ini. Jalan leluhur darah. Apa? Xiaoji dan Qin Chen sama-sama tahu. Mata Namong Tianyu bergetar, dia menatap leluhur suai dengan tak percaya, dan berkata dengan takut, jangan menggodaku. Oke. Aku tidak tahan digoda. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Leluhur darah menghela nafas dalam-dalam dan berkata, aku juga tahu kau pasti kesulitan menerima kenyataan ini, tapi ini adalah kenyataan. Kalau tidak, akankah ada aura yang persis seperti milikku di tubuhmu saat itu? Mata Namong Tianyu bergetar. Awalnya aku ingin bertemu denganmu sejak lama, tapi aku takut. Saya khawatir Anda tidak akan menerima saya. Aku takut kamu akan membenciku, jadi aku meninggalkanmu di desa kecil itu sejak aku masih kecil. Jadi, saya sedang mencari peluang. Kali ini, karena munculnya dunia besar Suan Huang, aku khawatir aku akan mati di masa depan. Aku takut tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi, jadi aku mengumpulkan keberanianku dan mengaku kepadamu. Tianyu, aku benar-benar ayah kandungmu. Leluhur darah mendesah. Inilah ketakutan akan terjadinya hal tersebut. Karena dia selalu merasa bersalah terhadap Namong Tianyu. Saya merasa kasihan pada anak ini. Tidak. Saya tidak percaya. Namong Tianyu menggelengkan kepalanya, menatap leluhur darah, dan terus mundur. Sebenarnya dalam hatimu kamu sudah percaya, tapi ini terlalu terobosan untuk kamu terima. Itu juga salahku. Saat itu, aku tidak mengenalimu untuk pertama kalinya. Maaf. Leluhur darah menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Namong Tianyu berkata, itulah mengapa Anda memberi saya makna dan kebenaran yang mendalam itu. Ya. Meskipun aku dulu berada di dunia langit dan awan, aku tidak memiliki seorang anak pun di bawah pangkuanku, dan kamu adalah satu-satunya, dan aku telah tumbuh untuk memiliki anak, jadi tentu saja aku akan menyerahkan yang terbaik kepadamu. Jalan leluhur darah. Hanya karena kau takut, kau tak pernah mengenaliku. Kau sudah berada di sampingku selama bertahun-tahun, tapi kau menyembunyikannya dariku. Apa kau menganggapku bodoh? Namong Tianyu meraung. Jika ini pertama kalinya melihat leluhur darah, dia tidak akan begitu marah. Tetapi, dia dan Blut Ancestor sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Setelah sekian tahun tidak ada yang menyebut-nyebutnya, tentu saja akan timbul rasa kesal di hati saya. Ya. Ini semua salahku. Leluhur darah mengangguk lagi dan lagi. Jangan berpikir bahwa memberiku makna yang mendalam dapat menebus apa yang telah kuhutang padaku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memaafkanmu. Namong Tianyu mendengus dingin, berbalik dan terbang bagai kilat. Tianyu. Leluhur darah buru-buru mengejarnya dan menghentikan Namong Tianyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Memaksa aku bertemu denganmu. Atau, jika aku tidak mengenalimu, aku akan mengambil kembali makna mendalam itu. Bagus. Aku akan melepaskannya sekarang dan mengembalikannya padamu. Namong Tianyu meraung. Mendengar ini, raut wajah Suezu berubah, dia segera memegang Namong Tianyu, dan berteriak, jangan melakukan hal bodoh, aku sama sekali tidak bermaksud begitu, dan aku tidak ingin memaksamu. Kalau begitu, tolong lepaskan. Namong Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur darah mendesah dan perlahan melepaskan tangannya. Namong Tianyu berbalik untuk pergi, namun tiba-tiba berhenti lagi, menoleh ke arah Suezu dan bertanya, bagaimana ibuku meninggal. Leluhur sedara itu tampak kaku. Kekuatanmu begitu kuat, di dunia kuno, itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Aku tidak percaya ada orang yang bisa membunuh ibumu di bawah hidungmu. Wajah Namong Tianyu muram. Mendengar leluhur Suez sangat kesakitan, setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melindunginya dengan baik, semuanya salahku, kamu bisa menyalahkanku jika kamu mau. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, penyelamat macam apa kamu. Namong Tianyu meraung, lalu menoleh dan melarikan diri bagai kilat. Kali ini, leluhur darah tidak menghentikannya lagi, jadi dia hanya melihat Namong Tianyu pergi. Sesaat berlalu, leluhur berdarah kembali ke langit di atas istana. Bagaimana dengan Tianyu yang lain? Kinfei yang bergegas maju dan bertanya. Tidak tahu. Leluhur darah menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan curiga, kalau begitu, apakah kamu sudah memberitahunya? Kebaikan. Ceritakan semuanya padanya kecuali alasan kematian ibunya. Leluhur darah mengangguk. Mengapa kamu menyembunyikannya darinya? Kinfei yang terkejut. Longchen dan Longkin telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi alam Tianyun. Aku benar-benar tidak tega membiarkan mereka mendapat masalah lagi. Mengenai kebencian sebelumnya. Bahkan Longzun sudah meremehkannya, apa yang masih harus kuperjuangkan? Jadi, kukatakan padanya bahwa kematian ibunya adalah kesalahanku. Jika dia ingin membenci, benci saja aku. Selain itu, kita sekarang menghadapi musuh yang kuat dari dunia besar Xuanhuang, jadi kita tidak dapat menghancurkan persatuan kita karena ini. Leluhur darah mendesah. Kinfei yang terdiam. Longchen dan orang lain disebelahnya mendengarnya dan terdiam. Dalam menghadapi benar dan salah, leluhur darah memilih seseorang untuk menanggung kebencian Nangong Tianyu secara diam-diam. Hebat! Jangan beritahu dia juga. Biarkan rahasia ini hilang selamanya. Leluhur darah memandang Kinfei yang, Longchen dan yang lainnya dan berkata. Mengganggu kamu. Kinfei yang mendesah. Bagus. Aku yakin suatu hari nanti, dia akan memaafkanku. Juga, sekarang setelah aku mengaku padanya, aku merasa lega dan aku akan perlahan menebusnya. Kamu sibuk. Setelah leluhur darah itu berkata, dia berbalik dan pergi sendirian, punggungnya tampak sedikit tersesat. Longchen dan Longkin menatap punggung leluhur Sue dan merasakan simpati di hati mereka. Masalahnya harus mengakhirinya. Kiner, aku serahkan masalah ini padamu. Transmisi suara Longchen. Oke. Longkin menjawab secara rahasia dan sebelum semua orang memperhatikan, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Setelah lama mencari, Longkin akhirnya menemukan Nangong Tianyu di bawah pohon besar. Saya melihat Nangong Tianyu menendang batang pohon terus-menerus sambil menggumamkan sesuatu. Si kecil, pohon ini tidak bersalah. Longkin membuka mulutnya. Nangong Tianyu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Longkin yang berdiri di belakangnya, dan bertanya, apakah kamu sudah tahu latar belakangku? Kebaikan. Longkin mengangguk. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Nangong Tianyu berkata dengan marah. Ini masalah antara ayahmu dan anakmu. Tentu saja kami tidak bisa ikut campur. Longkin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi ada satu hal, ayahmu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada apa? Nangong Tianyu mengerutkan kening. Ibumu meninggal karena keluarga nagaku. Kata Longkin. Tidak ada keraguan dalam mengatakan hal ini. Karena ada beberapa hal, lebih baik menjelaskannya secara langsung. Jika tidak, jika Nangong Tianyu mengetahuinya sendiri, akan lebih sulit untuk mengakhirinya. 4.886 Apa? Karena keluarga nagamu. Nangong Tianyu menatap Longkin dengan curiga. Ayah, leluhur darah tidak hanya mengatakan bahwa kematian ibunya adalah kesalahannya, mengapa dia sekarang berhubungan dengan klan naga. Dulu, ayahmu datang ke dunia kuno dan menyinggung klan nagaku. Ayahkulah yang melukainya dan memberikan kutukan pada tubuhnya, dan dia tidak akan pernah bisa membentuk kembali tubuhnya. Setelah ayahmu terluka, ibuku memimpin orang untuk memburu ayahmu. Itulah sebabnya ibumu mati di tangan keluarga nagaku. Longkin mendesah dalam-dalam. Apa? Mata Nangong Tianyu bergetar, wajahnya memucat. Ibu, sesungguhnya mati di tangan klan naga. Aku tahu kenyataan ini sangat memukulmu. Ayahmu tidak ingin memberitahumu, karena sekarang semua orang sudah berbaikan. Dan sekarang, kita menghadapi musuh yang kuat dari dunia besar Suan Huang. Jika kami mengatakan yang sebenarnya, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Jadi lebih baik memiliki lebih sedikit daripada satu hal lagi. Longkin menjelaskan. Semakin sedikit masalahnya, semakin baik. Namong Tianyu bergumam, raut wajahnya berangsur-angsur berubah mengerikan, dan berkata dengan marah, Pernahkah kau memikirkan bagaimana perasaanku? Sejak aku lahir, aku belum pernah melihat ibu kandungku. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Longkin mendesah. Kamu tidak tahu. Kalian semua tahu hal ini, tapi saya, kliennya, tidak diberitahu. Kapan aku bodoh? Karena ibuku meninggal di tangan klan naga milikmu. Karena ayahku yang tidak berguna tidak punya keberanian untuk membalas dendam pada klan naga milikmu, maka biarkan aku datang. Namong Tianyu meraung, lengannya terjulur dengan kuat, kekuatan hukum melonjak, seperti cakar elang, mencengkeram Longkin. Dan ini. Longkin tidak melakukan perlawanan, bahkan menghindar. Namong Tianyu mencengkeram leher Longkin dan menyeringai, mengapa kamu tidak bersembunyi? Mengapa kamu tidak melawan? Apakah kamu merasa malu dan tidak tahu malu untuk melawan? Apakah kamu malu? Wah, kamu juga meremehkanku. Aku tidak akan sebaik dan seadil saudaraku. Ini adalah masa yang luar biasa, dan saya mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Lagi pula, aku juga melihat wajah Qin Fei Yang, jadi aku tidak peduli padamu. Cahaya dingin melintas di mata Longkin. Kalau begitu, jangan pedulikan situasi keseluruhannya. Namong Tianyu berteriak. Wajah Longkin berubah dingin, dia menepis lengan Namong Tianyu, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Namong Tianyu. Anda. Namong Tianyu menutupi wajahnya dan menatap Longkin dengan tidak percaya. Apakah kamu sudah tenang? Longkin bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Mengapa kamu memukulku? Namong Tianyu berkata dengan marah. Mengapa? Kamu sudah sangat tua, bisakah kamu lebih bijaksana? Aku tidak perlu mengatakan yang sebenarnya padamu, mengerti. Aku hanya tidak ingin membiarkan leluhur darahku disalahkan. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu belum melihat ibumu atau mendapatkan kasih sayang seorang ibu, kamu sangat dirugikan, dan orang lain akan menerimamu? Salah. Siapa yang tidak memiliki masa lalu yang menyakitkan? Contohnya, saat aku berada di dunia kuno, kamu memusnahkan seluruh klan naga. Ada berapa banyak orang di klan nagaku? Kau harus tahu ini, apakah aku tidak merasakan sakit? Dapat dikatakan bahwa penderitaanku tidak kalah dari penderitaanmu. Aku juga ingin balas dendam. Anda tidak bisa memiliki ikan dan kaki beruang pada saat bersamaan. Kebencian dan persahabatan, kamu hanya bisa memilih satu. Longkin mendesah ringan. Namong Tianyu menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Lagipula, hilangkanlah kebencian, aku masih belajar darimu. Dan sekarang kamu, mengapa kamu tidak bisa tenang? Jangan bilang, kamu bisa mengalahkan aku, ibuku, dan kakakku. Kalaupun bisa, apa yang akan kamu dapatkan pada akhirnya? Kematian adalah kematian. Apapun yang kau lakukan, ibumu tidak akan bangkit kembali. Sebaliknya, hal itu hanya akan memperdalam kesedihanmu. Longkin merasa tenang. Bahkan dia sendiri merasa sedikit lucu. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan dapat membuju orang lain untuk melepaskan kebencian. Karena sebelumnya, kebencian di hatinya lebih kuat dari siapapun. Nangong Tianyu sedang berjuang. Ayahmu, bukan karena dia kurang berani. Sebaliknya, dia punya nyali lebih besar daripada siapapun. Pikirkanlah, jika dia benar-benar tidak memiliki keberanian, dia akan berani melawan kerajaan Tuhan seperti Kaisar, Yuhuang, dan Gorevien. Jika dia benar-benar orang yang rakus hidup dan takut mati, akankah dia bangkit dan melindungi jiwa-jiwa alam Tianyun? Jadi, ayahmu adalah orang yang layak kamu hormati. Dia bisa menjadi kebanggaanmu. Kata Longkin. Tetapi, Nangong Tianyu mengerutkan kening. Aku tahu. Karena kamu baru saja mengetahui kebenaran ini, kamu pasti sangat sedih. Tetapi banyak hal telah terjadi. Kadang-kadang, saya juga merenungkan diri saya sendiri. Saya telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan saya benar-benar ingin kembali ke masa lalu, sehingga kesalahan dapat dihindari, tetapi apakah ini mungkin mustahil. Jadi, Anda belajar menerima fakta. Sesungguhnya kebencian itu jika disimpan dalam hati, hanya akan menjadi beban dan tekanan. Untuk hal ini, saya rasa, saya seharusnya memiliki suara terbanyak. Dan lepaskan kebencian, agar kita terbebas. Lihat, ibuku saja bisa melepaskan kebencian di hatinya, kenapa kau tidak? Kau bukan anak kecil lagi, kau sudah menjadi pria dewasa, kau harus memikul tanggung jawabmu saat ini. Sekarang, entah itu kamu atau kami, tanggung jawabnya adalah melindungi makhluk-makhluk di alam Tianyun, alam kuno, kerajaan dewa, dan alam Suanwu. Jika Komotot ingin tinggal bersama kami selamanya, apa untungnya bagimu? Sebaliknya, ayahmu, Qin Feiyang dan yang lainnya, yang terjebak di tengah. Long Qin tersenyum. Namong Tianyu menatap Long Qin. Belum lagi Long Qin sendiri, bahkan dia sendiri berpikir tidak masuk akal bahwa wanita ini benar-benar bisa mengucapkan kata-kata baik seperti itu. Jika ini digantikan oleh Qin Feiyang dan Long Chen, dia tidak akan ragu. Ke Long Qin. Sungguh mengejutkan. Tentu saja. Jika Anda benar-benar tidak bisa melepaskannya, kami bersedia memberi Anda kesempatan. Long Qin tersenyum ringan. Kesempatan apa? Namong Tianyu curiga. Memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam ibumu. Selain ibuku, aku dan kakak laki-lakiku, kalian boleh memilih siapa saja. Pertarungan yang adil. Kata Long Qin. Namong Tianyu menatap Long Qin sejenak, lalu mengangguk, baiklah, aku akan memilihmu. Pilih aku. Kamu yakin? Long Qin menatapnya dengan tatapan main-main. Tentu. Namong Tianyu mengangguk. Baris. Sudut mulut Long Qin berkedut, dan dia berkata ringan, silakan. Hanya di sini. Ini adalah negeri iblis. Jika kau bertindak di sini, aku takut bocah kecil itu akan diusir saat itu juga. Long Qin melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu pergi kemanapun, aku bisa menekanmu dengan lambayan tanganku. Menekanku dengan lambayan tanganmu. Namong Tianyu tampak tertegun. Mengikuti. Kemarahan merayapi wajahnya. Siapakah yang Anda pandang rendah? Mereka semua adalah orang-orang hebat di alam baru, dan mereka semua adalah makna tertinggi dan mendalam dari hukum-hukum biasa. Bagaimana Anda bisa menekan saya dengan begitu mudah? Ledakan. Suatu pikiran spiritual muncul. Long Qin lah yang menyerahkan pikiran membunuh naga es kepada Long Qin. Di bawah niat membunuh ini, tubuh Namong Tianyu segera bergetar tak terkendali, wajahnya pucat. Bukankah itu menekannya? Long Qin tersenyum puas, lalu menyingkirkan pikiran membunuhnya, berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, berkata ringan, pikirkanlah, pilih kebencian, atau pilih saudara dan teman. Suatu kali, dia juga membuat pilihan seperti itu. Prosesnya menyakitkan, rumit, dan menyusahkan. Namun selama Anda mengambil langkah itu dengan berani, segalanya akan tiba-tiba menjadi jelas. Tidak ada kebencian, kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu sedang bercanda. Namong Tianyu meraung tidak setuju. Anak laki-laki sialan. Long Qin menggelengkan kepalanya. Meskipun Namong Tianyu telah melangkah ke alam baru, karakternya masih sama seperti anak kecil. Tentu saja. Kalau saja dia tidak bertemu dengan Qin Fei Yang, maka dia hanyalah seorang pemuda biasa saja, dan mungkin sampai sekarang, dia belum memahami makna mendalam dari sebuah hukum. Membenci. Keluarga, teman. Namong Tianyu menarik kembali pandangannya, menundukkan kepala, dan meronta lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya. Pada hari ini, Qin Fei Yang dan sekelompok orang melucuti makna hakiki dari semua jiwa yang tersisa. Kiao Sui, apa kabar? Semua orang berkumpul di kebun teh. Menatap Kiao Sui yang tengah memegang buku rekening, matanya penuh dengan harapan. Karena Kiao Sui secara khusus bertanggung jawab atas statistik. Sulit untuk membayangkan ada begitu banyak. Kiao Sui menatap buku besar itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada berapa jumlahnya? Semua orang mendesak. Bukankah ini menggugah selera? Kiao Sui menatap sekelompok orang dan berkata, menurut perhitungan awal, makna akhir dari hukum terkuat dapat memiliki 500 ribu salinan. Apa? Setengah juta eksemplar. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu jumlahnya akan banyak, tetapi mereka tidak menyangka jumlahnya akan sangat banyak. Setengah juta salinan, itulah makna utama dari 3 juta hukum terkuat. Tidak dapat mempercayainya. Kecuali 100 ribu anggota legiun dewa kematian, rata-rata, bahkan jika setiap orang memegang makna tertinggi dari dua hukum terkuat, pasti ada lebih dari 1 juta orang. Artinya, setidaknya ada 1 juta orang di dinasti tengah yang memegang makna tertinggi. Itu sungguh menakutkan. Kata Josh dengan kaget. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa mendapatkan begitu banyak pusaka mistik terhebat. Lu Jiajin tersenyum tipis, memang ada banyak makhluk di dinasti tengah yang telah menguasai rahasia utama hukum terkuat. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak dari mereka bersama-sama. Bagaimana dengan makna hakiki hukum biasa? Qin Fei Yang menatap Kiaosue lagi dan bertanya. Itu lebih dari itu. Saya tidak memeriksa statistik terperinci. Diperkirakan sedikitnya ada 50 juta. Josh tertawa. 50 juta. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Kiaosue berkata, bahkan makna tertinggi dari hukum terkuat pun memiliki 3 juta, dan makna tertinggi dari hukum biasa memiliki 50 juta, yang mana itu normal. Karena hukum umum merupakan misteri utama, hal itu sangat umum dalam kerajaan Tuhan. Belum lagi dinasti tengah, bahkan keempat benua pun diperkirakan tidak mungkin terhitung. Faktanya, ketika Li Feng dan yang lainnya membantai, mereka juga secara tidak sengaja membunuh banyak makhluk yang menguasai makna tertinggi. Lagipula, ada terlalu banyak makhluk di kerajaan Tuhan. Setiap makhluk yang menguasai makna mendalam hakiki harus meninggalkan mulut yang hidup, yang mana hal ini jelas tidak realistis. Jadi, seharusnya ada lebih banyak lagi jika statistiknya nyata. 4887. Puas. Warisan misteri-misteri utama ini cukup bagi kita untuk menciptakan generasi baru. Bahkan jauh melampaui kerajaan Tuhan di masa lalu. Long Chen tertawa. Mengapa dia berani mengatakan bahwa dia bisa jauh melampaui kerajaan Tuhan di masa lalu? Untuk mengetahui, semua makna hakiki ini berasal dari kerajaan Tuhan. Masuk akal jika paling-paling, itu hanya sebanding dengan kerajaan Tuhan sebelumnya. Dan alasan mengapa Long Chen begitu percaya diri adalah karena sebuah kebenaran, kumpulkan pasir menjadi menara. Seseorang yang menguasai makna hakiki, bukanlah sesuatu yang buruk. Yang menakutkan adalah bahwa satu orang memegang makna tertinggi dari enam alam. Karena dengan menguasai makna hakiki enam hukum terkuat, Anda dapat memperoleh kehendak surga. Sebaliknya, jika makna hakiki dari enam hukum terkuat itu tersebar di antara enam orang, maka sekalipun ke enam orang itu bergabung, mereka hanya akan dibunuh oleh kekuatan kehendak surga. Situasi sebelum kerajaan dewa seperti ini. Meskipun ada banyak selain dari sepuluh keluarga garis keturunan langsung utama dari legiun dewa kematian, tidak banyak kehendak surga yang kuat. Pendeknya. Terlalu tersebar. Dan sekarang. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengumpulkan semua makna tertinggi ini bersama-sama, dan mengolah kehendak surga satu demi satu. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan secara alami akan jauh melampaui kerajaan Tuhan. Lagi pula, keinginan surga yang kuat sudah cukup untuk membunuh sekelompok besar kultifator utama biasa. Lima juta eksemplar. Itu agak di luar imajinasi. Mengapa aku tidak memberimu sedikit lagi? Qin Fei Yang memandang Long Chen dan tersenyum. Tidak ada gunanya. Saya bukan penguasa dunia, saya akan memberi manfaat bagi orang banyak. Mengapa begitu banyak? Long Chen melambaikan tangannya. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Baris. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Yao Sui dan berkata, berikan Long Chen seribu warisan, dan sebagai tambahan, berikan alam Tianyun, neraka Hades, alam kuno, Dakin, dan benua terlupakan, masing-masing lima ribu salinan. Dakin dan benua yang terlupakan, apakah ada lima ribu eksemplar bersama-sama, atau ada lima ribu eksemplar? Josh bertanya. Ayo berangkat bersama. Bagaimanapun, Dakin dan benua yang terlupakan saling terhubung. Qin Fei Yang tersenyum. Bagus. Josh mengangguk. Qin Fei Yang berpikir sejenak, lalu berkata, sisa 479 ribu warisan akan diserahkan kepada iblis batin dan 300 ribu salinan kepada dunia suanwu. Untuk setan jantung. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa memberi begitu banyak pada setan? Iblis batin sekarang menjadi penguasa kerajaan Tuhan, dan tentu saja perlu menggunakan warisan untuk mengolah rakyat kerajaan Tuhan. Lagipula, bukankah para raja-para dewa adalah yang tertinggi, dan penguasa kerajaan Tuhan? Pada saat itu, ketiga ras utama akan menghormati iblis dalam diri mereka. Tentu saja, iblis dalam diri tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan 179 ribu eksemplar, dapat tercipta 179 ribu orang yang memiliki kemauan kuat dari Dao Surgawi. Dalam hal kekuatan puncak, bukankah lebih kuat dari kerajaan Tuhan sebelumnya? Juga, semua orang mengangguk. Setan-setan zaman sekarang tidak sama seperti dulu. Sebagai penguasa dunia, sudah sewajarnya jika ia mencari cara untuk memberi manfaat bagi orang-orang di bawahnya. Bagaimana dengan makna hakiki hukum biasa? Kiaosue curiga. Tidak masalah. Setiap benua, berikan 1 juta Dao. Sisanya, kerajaan Tuhan dan dunia Suan Wu dibagi rata. Qin Fei Yang tersenyum. Lebih dari 50 juta hukum biasa adalah makna hakiki, dan hanya 1 juta saja hanyalah sebagian kecil. Tidak masalah. Li Feng tertawa. Bahkan jika diberikan ke Hades Hel, Tianyun Realm, Ancient Realm, dan Da Qin, totalnya adalah 4 juta. Pada saat itu, alam Suan Wu dan kerajaan Tuhan masih dapat dibagi menjadi lebih dari 20 juta. Bagi kami saat ini, itu hanya sekadar angka. Namun jika kita berpikir tentang masa lalu, pewarisan makna mendalam hakiki dari sebuah hukum umum juga merupakan harapan yang luar biasa bagi kita. Li Chongsheng menggelengkan kepala dan mendesah. Ya, sekarang sangat mudah untuk mendapatkannya, dulu sulit sekali. Orang-orang generasi masa depan di benua ini benar-benar beruntung. Segala sesuatunya telah dipersiapkan untuk mereka, asalkan mereka berlatih keras. Bahkan Sang Raja pun dan perasaannya. Inilah yang disebut pendahulu menanam pohon, dan generasi mendatang menikmati keteduhannya. Lu Zeng Yang tertawa. Qin Fei Yang melirik Lu Zeng Yang dan Raja, lalu menatap Kiaosue dan berkata, pergi dan bersiap. Bagus. Kiaosue bangkit dan berjalan pergi dengan cepat. Pei Tianhong merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan Muda, Hades, Neraka, mereka semua tampak seperti binatang buas. Apakah perlu memberi mereka begitu banyak sendirian? Tentu saja itu perlu. Karena kita tidak bisa lebih memihak satu sama lain. Meskipun tidak ada manusia di Hades, yang ada hanyalah binatang buas. Namun, ketika kita berperang melawan kerajaan Tuhan, mereka semua menyumbangkan kekuatan iman. Atas dasar itu, kita juga tidak bisa melupakan mereka. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, keanggunan air yang menetes dibalas oleh mata air. Pei Tianhong tersenyum kagum. Ini bukan anugerah tetesan air, ini anugerah yang luar biasa, dan ini kepercayaan mereka kepada saya, jadi saya tidak bisa menandingi mereka. Tidak peduli apapun rasnya, kita harus memperlakukannya sama. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Dan Tuan Muda punya pola. Pei Tianhong tertawa. Wang Yuan Yuan berkata dengan nada menghina, ini bukan omong kosong, kalau tidak, dia bisa menjadi Tuan Muda, dan kamu hanya memiliki satu bawahan. Pei Tianhong tertegun sejenak, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bukankah kamu hanya seorang bawahan? Jadi, saya tidak mengatakan apapun. Itu disebut pengetahuan diri. Wang Chang Yuan tersenyum bangga. Pei Tianhong tersenyum pahit. Apakah ini perkataan yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan diri yang terselubung? Momo ngomong, pertempuran ini akhirnya berakhir, apakah kamu ingin kembali ke Daqin? Longchen memandang Qin Fei Yang, Lu Zheng Yang, Putri Duyung, Lu Jiajin dan yang lainnya, dan bertanya. Saya ingin kembali dan melihat-lihat. Tetapi, terlihat sedikit kekhawatiran di mata Qin Fei Yang. Kembalilah jika kau mau. Pokoknya, akhir tahun sudah hampir tiba, jadi pulanglah dan berkumpul dengan keluargamu. Longchen tertawa. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu tersenyum, mari kita lihat situasinya. Jika Wu Tianhao belum datang, kita akan pulang dan melihat-lihat. Sambil berbicara dia meraih tangan Putri Duyung. Putri Duyung itu mengangguk lembut. Dua hari kemudian, Kiaosue akhirnya menyiapkan warisan dan menaruhnya dalam lima cincin kiankun. Dan di atasnya tertera nama-nama, Kerajaan Ilahi, Alam Tianyun, Neraka Hades, Alam Kuno, Dakin. Mengenai warisan yang tersisa di dunia Xuanwu, Kiaosue menyerahkannya kepada Huo Lian dan Huo Lian menanganinya. Apa? Kali ini, kuil kita telah memperoleh lebih dari 200 ribu salinan warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Jangan berbohong padaku. Apa yang telah kubohongi padamu? Mereka adalah dua orang penguasa kuil, yang mengatakannya sendiri. Mereka berkata, ini adalah hadiah untuk kami, Tuan Guru. Sangat menakjubkan. Tuan-Tuan, hanyalah eksistensi seperti dewa. Jangan bilang 200 ribu eksemplar, meski hanya 1-2 eksemplar, tidak, meski hanya 1-2 eksemplar, bagi saya itu harapan yang muluk-muluk. Ketika berita itu tersebar di baik Allah, para pengikut baik Allah pun menjadi marah. Teratai api hanya memberi kuil lebih dari 200 ribu eksemplar, dan saya ingin menyimpan beberapa dan meletakkannya di para dewa dan area terlarang utama, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya saat mereka mencobanya. Artinya, sekalipun Anda bukan murid kuil, selama Anda beruntung, Anda masih dapat mewarisinya di dunia Suanwu dan menjadi pusat kekuatan kehendak surga. Pada saat yang sama, ketika Li Feng mengirim cincin kiankun lainnya ke empat binatang penjaga alam Tianyun, ke Huo Piton dari neraka Hades, dan ke Yezong di alam kuno, beberapa orang terkejut. Meskipun hanya ada 5 ribu salinan warisan kebenaran mendalam tertinggi dari hukum terkuat, ada 1 juta dawa warisan kebenaran mendalam tertinggi dari hukum umum. Angka 1 juta saja sudah cukup membuat orang tercengang. Qin besar. Pulau naga. Begitu banyak. Qin Yuan dan Bai Long menatap cincin kiankun di tangan mereka, dan wajah mereka tampak kusam. Oke. Li Feng tersenyum. Apakah ini baik-baik saja? Sepertinya kita belum pernah melihat apapun di dunia. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Li Feng segera melambaikan tangannya dan berkata, Junior tidak bermaksud seperti itu. Saat kamu sudah tua di depan kakak Qin, jangan bicara buruk tentangku. Aku takut dipukuli olehnya. Qin Yuan tertawa bodoh dan berkata, apakah mereka baik-baik saja? Li Feng tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, Nenek moyang saudara Qin, Qin Batian, tidak kembali. Tidak. Qin Yuan dan keduanya menggelengkan kepala. Anehnya, setengah tahun yang lalu, bukankah saudara Qin membiarkan dia dan saudari Huo Wu pergi ke beberapa benua dan membuat lingkaran waktu? Li Feng mengerutkan kening. Tiba-tiba dia menepuk kepalanya, dan wajahnya penuh dengan senyum kecut. Dia lupa perbedaan waktu. Dunia Xuan Wu sekarang adalah satu hari dan sepuluh ribu tahun. Meskipun dunia Xuan Wu telah berlalu selama setengah tahun, itu hanya sesaat di luar. Diperkirakan saat ini, Huo Wu masih berada di neraka Hades, sedang membentuk lingkaran sihir waktu. Dan Qin Batian harus membuat lingkaran waktu di dunia kuno. Ketika dia pergi ke dunia kuno untuk mengirim cincin Qian Kun, dia juga pergi langsung ke Yezong, jadi dia tidak bertemu Qin Batian. Dan Qin Batian ingin mendirikan lingkaran waktu di dunia kuno, jadi tentu saja dia harus pergi ke berbagai kekuatan. Seperti Istana Jiutian, Pavilion Harta Karun dan sebagainya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Li Feng memandang Qin Yuan dan tersenyum. Maka kita bisa tenang. Qin Yuan menghela nafas lega dan bertanya, apakah mereka sudah mengatakan kapan mereka akan kembali. Saudara Qin berkata bahwa dia mungkin akan kembali ketika tahun baru berakhir. Kata Li Feng. Mungkin. Qin Yuan tercengang. Kanan. Mungkin. Li Feng mengangguk. Pria yang sibuk sekali. Qin Yuan dan Bai Long saling berpandangan, menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kedua senior itu, aku kembali dulu, jaga kalian. Li Feng membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan menghilang ke dalam laut di bawah seperti kilat. Qin Yuan menarik kembali pandangannya, menoleh ke arah Bai Long, menggelengkan kepalanya dan berkata, dapatkah kau bayangkan bahwa dalam hidup kita, kita dapat melihat begitu banyak warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Bai Long juga sangat terkesan. Orang-orang seperti Qin Fei yang tidak pernah melupakan dakin dan benua yang terlupakan. Terakhir kali, seribu warisan dikirimkan. Dan kali ini, lima ribu eksemplar lagi terkirim. Ada pula sejuta warisan makna mendalam hakiki dari hukum-hukum biasa. Hanya karena warisan ini, dakin dan benua terlupakan saat ini tidak lagi sebanding dengan yang dulu. Ditambah dengan pemerintahan Qin Hao Tian dan Gongsun Bei, sekarang tempat ini seperti awan pembangkit tenaga listrik, puncak dan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4.888. Dua bulan berlalu. Alam awan surgawi. Makhluk-makhluk di kerajaan Tuhan sudah hampir tenang. Sumber daya tersebut tersebar di empat benua di alam awan langit. Tanah yang tandus dan gersang itu perlahan-lahan tampak hidup. Benua selatan. Di depan gerbang. Setan hati dan Qin Fei yang berdiri berdampingan, menatap tanah kerajaan Tuhan yang hancur, ekspresi mereka penuh dengan emosi. Siapakah yang menyangka bahwa kerajaan Allah yang dulu cemerlang dan makmur, kini akan jatuh sampai pada titik ini? Ini untukmu. Qin Fei yang mengeluarkan cincin kiankun dan melemparkannya ke iblis. Apa? Diragukan. Lihat sendiri. Qin Fei yang tersenyum. Setan hati memeriksanya, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Begitu banyak warisan mistik pamungkas. Warisan rahasia pamungkas dari hukum terkuat, total 179 ribu eksemplar. Warisan makna mendalam hakiki hukum biasa, lebih dari 20 juta. Qin Fei yang tersenyum ringan. 179 ribu eksemplar. Setan hati terkejut, tetapi kemudian menatap Qin Fei yang dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan untukku? Apakah kamu tidak menginginkannya? Permisi. Aku tidak punya segalanya untukmu. Di dunia Xuan Wu, aku telah meninggalkan 300 ribu salinan warisan utama dari hukum terkuat dan makna mendalam. Seribu eksemplar juga diberikan ke Longchen, alam Tianyun, neraka Hades, alam kuno, dakin dan benua terlupakan, masing-masing lima ribu eksemplar. Qin Fei yang tertawa. Apa? 300 ribu eksemplar. Setan itu tertegun. Angka ini sungguh luar biasa. Dengan cara ini, semua warisan ditambahkan bersama, bukankah ada 500 ribu salinan? Itu di luar imajinasi. Sekarang engkau adalah penguasa kerajaan Allah. Ini pasti akan membeli hati orang-orang, warisan ini adalah hal terbaik. Yang terpenting adalah kekuatan keyakinan harus berada di tangan Anda sendiri. Qin Fei yang menasihati. Sekarang kekuatan kepercayaan umat manusia terhadap kerajaan Tuhan adalah kekuatan umat manusia yang tertinggi. Bukan berarti ras manusia tertinggi tidak bisa diandalkan, tetapi kekuatan keyakinan harus berada di tangan sendiri, sehingga seseorang bisa merasa tenang. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Siapakah yang dapat menjamin bahwa suatu saat nanti, kekuatan keimanan tidak akan mengancam setan-setan di dalam hati? Setan hati itu tertawa dan berkata, kalau begitu, kalau aku benar-benar melakukan ini, apakah manusia tertinggi akan menaruh dendam kepadaku? Kalau dia memang orang yang peduli dengan rakyat jelata, tentu saja tidak. Karena kamu telah memperoleh kekuatan iman, itu membuktikan bahwa kamu benar-benar mengasihi makhluk-makhluk kerajaan Allah. Saya pikir ini adalah adegan ras manusia tertinggi dan yang paling ingin dilihat. Qin Feiyang tersenyum. Masuk akal. Setan batin itu mengangguk, menimbang cincin Qiangkun, dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Orang-orang dari tiga ras utama, apakah kalian ingin ditempatkan di alam Tianyun sekarang? Qin Feiyang bertanya. Iblis dalam hati berkata, tidak apa-apa. Jika menurutmu orang-orang dari tiga ras utama sangat merepotkan di dunia Suanwu, kau bisa menyingkirkan mereka. Lagi pula, itu mudah. Anggota klan Zijin Senlong, anggota inti ras manusia, dan keturunan para dewa, semuanya berkumpul di pulau terapung independen di dunia Suanwu saat ini. Jadi, jika Anda ingin memindahkannya, Anda hanya perlu mengeluarkan ketiga pulau terapung ini dari dunia Suanwu, yang sangat mudah. Qin Feiyang merenung sebentar, dan dengan lambayan tangannya, tiga pulau besar segera muncul di langit. Ini dia. Alam awan langit. Yang sebaliknya adalah kerajaan Tuhan kita. Ada apa? Mengapa kita tiba-tiba keluar dari dunia Suanwu? Ketiga ras itu semuanya terkejut. Itu mereka. Pada saat yang sama, para protos dan manusia di alam awan langit juga memperhatikan ketiga pulau itu satu demi satu. Suara mendesing. Suatu sosok jatuh dari langit. Itu adalah Tuhan. Desir. Pada saat yang sama, dua sosok lainnya muncul dari langit bagaikan kilat. Di alam Tianyun, Raja Dewa dan tertinggi semua orang ditempatkan. Ada apa? Ketiganya menatap Qin Feiyang dan Xin Mo dengan curiga. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, Iblis baru saja mengatakan bahwa ketiga ras kalian adalah orang-orang dari kerajaan Tuhan, dan kalian tidak bisa tinggal di dunia Suanwu sepanjang waktu. Hah. Ketiganya tercengang. Sudut mulut Iblis jantung itu berkedut sedikit. Jelas anak anda yang merasa terbebani. Oke. Sekarang masih saja dia yang disalahkan dan biarkan dia yang disalahkan. Tidak masalah di mana itu, tapi lingkaran waktunya. Sang Raja memandang mereka berdua dan tertawa. Jernih. Qin Feiyang melambaikan tangannya, Huo Hu muncul, dan berkata sambil tersenyum, bantu mereka di pulau dan buat lingkaran waktu. Oke. Dua bulan berlalu. Huo Hu telah membantu Hades di neraka dan menyiapkan lingkaran sihir waktu. Itu merepotkan. Sang Raja tertawa. Tidak apa-apa, ini pekerjaan. Huo Hu melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu melompat dan mendarat di atas tiga pulau bagaikan kilat. Di bawah. Setan hati itu melirik ke arah Huo Hu, lalu menarik kembali pandangannya, menatap ke arah tiga penguasa negara dan berkata, ini untukmu, kamu bisa mengaturnya sendiri. Warisan. Sang Raja bertanya. Kebaikan. Setan itu mengangguk. Kau bisa mengatur sendiri warisan ini. Semua orang akan berterima kasih padamu dan mengakui tuanmu yang baru. Sang Raja mengerutkan kening. Meminta mereka melakukannya untuk mereka tidak berarti memberi mereka semua penghargaan. Saya tuannya, apakah saya butuh persetujuan mereka? Hard Demon tersenyum bangga. Ketika ketiganya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi senyum kecut. Demikianlah. Mulai sekarang, kami bertiga akan menjadi juru bicaramu di kerajaan Tuhan. Kami di sini untuk membantu Anda mengelola semuanya. Karena kami tahu bahwa kamu pasti seorang guru yang merepotkan, sama seperti Qin Fei Yang. Ketiganya menggelengkan kepala dan tertawa. Nyata. Setan hati merasa takjub. Dia masih memikirkannya. Biarkan dia yang urus kerajaan Tuhan, dia tidak boleh punya kesabaran. Lagi pula, mengelola dunia membutuhkan lebih dari sedikit energi. Awalnya, dia masih berpikir untuk pergi ke dunia Xuan Wu dan meminjam dua orang dari Qin Fei Yang. Seperti Li Erwang San, Pei Dasen, dan Pei Hong Yu. Ini semua adalah bakat yang dikembangkan oleh Fire Lotus. Ketika dia datang ke kerajaan Tuhan, dia pasti bisa berbagi kekhawatirannya dengan baik. Tanpa diduga, ketiga penguasa negara itu benar-benar berinisiatif mengundang Ying pada saat ini. Kemampuan ketiganya jelas bagi semua orang. Dan, dari sudut pandang pribadi, mungkin keegoisan Raja Tuhan yang terbilang berat. Tetapi setelah bertahun-tahun bergaul, semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Raja Tuhan juga berubah sedikit demi sedikit. Sekarang, belum lagi dia orangnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi di hadapan situasi yang besar, dia pasti mampu berperan. Jadi, jika ada tiga orang yang membantu, maka ia benar-benar dapat duduk santai dan menjadi pedagang yang tidak ikut campur. Tentu saja benar, kecuali jika kalian meragukan kemampuan kami dan memandang rendah kami. Jalan Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa memintanya. Setan hati itu tertawa dan berkata, mulai sekarang, kalian adalah juru bicaraku, dan semuanya diserahkan kepadamu untuk menjadi penguasa segalanya, dan ketika dunia damai dan semua orang kembali ke kerajaan Tuhan, aku juga akan memberimu hak istimewa untuk memungkinkanmu mengendalikan aturan. Kekuatan kekuasaan. Jika demikian halnya, akan jauh lebih mudah untuk mengelolanya. Ketiganya tertawa. Ambil ini. Setan batin melemparkan cincin kiankun kepada mereka bertiga. Raja Negeri itu mengambilnya di tangannya, menatap raja para dewa dan yang tertinggi, dan berkata, saat ini di kerajaan para dewa kita, hanya ada sedikit orang kuat yang memiliki keinginan surgawi, dan kita perlu mengolah sebuah kelompok sesegera mungkin. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Itu saja. Ada tempat-tempat suci di dunia Suanwu. Saat itu, legiun dewa kematian di kerajaan Tuhan. Sekarang, kami juga telah mendirikan organisasi independen. Organisasi ini diperuntukkan bagi semua makhluk di kerajaan Tuhan. Dan itu bukan milik kekuatan apapun, itu langsung milik iblis dalam diri. Bahkan bagi orang-orang dari tiga ras utama kami, untuk memasuki organisasi ini, mereka harus melalui penyaringan dan penilaian berlapis, dan tidak boleh membuka pintu belakang. Dengan kata lain, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Bisa. Raja Dewa dan Agung mengangguk. Lalu, apa namanya? Sang Raja bertanya sambil tersenyum. Kuil. Itu sama dengan tempat suci di dunia Suanwu, dan di kuil, kuil bagian dalam lainnya diciptakan untuk menyamai tempat suci-tempat suci, dan berspesialisasi dalam menumbuhkan kemauan surga yang kuat. Setan hati memamerkan giginya. Ketiga Raja itu saling memandang. Kuil adalah kuil. Kalau begitu, sekarang aku bisa resmi mengangkat kalian bertiga sebagai pemimpin kuil. Secara khusus, Anda dapat bernegosiasi sendiri. Pokoknya saya tidak melihat prosesnya, hanya hasilnya. Setan hati memamerkan giginya. Jangan melihat prosesnya, lihat saja hasilnya. Ketiga Raja itu saling berpandangan dengan senyum kecut di wajah mereka. Dan Huo Wu, setelah meletakkan lingkaran sihir waktu di tiga pulau, juga memasang lingkaran sihir waktu di setiap tempat penting di alam Tianyun. Beberapa hari ini sangat sibuk. Bulan berlalu. Kuil tersebut resmi didirikan. Begitu berita itu keluar, entah itu ras manusia atau ras dewa, mereka semua bergegas ke kuil satu demi satu. Lokasi kuil saat ini untuk sementara berada di Benua Selatan. Karena Benua Selatan dan Kerajaan Tuhan sekarang terhubung, jika terjadi krisis, para pengikut kuil dapat bergegas ke Kerajaan Tuhan untuk meminta dukungan sesegera mungkin. Belum lagi orang lain, bahkan anak inti dari tiga ras utama pun berebutan untuk masuk ke kuil. Dan semua ini berasal dari warisan 179 ribu makna mendalam yang hakiki. Pewarisan misteri tertinggi juga sangat langka di Kerajaan Tuhan. Sekarang, Asalkan Anda berhasil disaring dan dinilai, dan berhasil masuk ke dalam kuil, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Siapa yang ingin melewatkan hal baik seperti itu? Tentu saja. Semua ini, ketiga penguasa negara juga telah menjelaskan secara spesifik, bahwa warisan ini diberikan kepada setiap orang oleh setan batin. Karena itu, bagi penguasa baru iblis hati, semua orang bisa menerimanya secara perlahan. Hari ini, Kin Batian kembali dari Dakin. Setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, dia tidak bisa membantu Dakin tinggal lebih lama lagi. Apakah Yuexian dan Xiaosi baik-baik saja? Setan dalam bertanya. Mendengarkan. Xiaosi sangat merindukanmu. Jika kamu punya waktu luang, ingatlah untuk kembali dan menemuinya. Kin Batian mengangguk. Gadis kecil ini. Setan itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, wajahnya penuh cinta. Makhluk-makhluk dari Kerajaan Dewa dan alam awan surgawi semuanya sudah tenang, jadi mari kita masuk ke Kerajaan Dewa dan menunggu kedatangan Wu Tianhao. Beberapa orang melangkah ke dalam Kerajaan Tuhan. Dengan lambayan setan hati, gerbang alam jatuh, berubah menjadi tamparan, dan menghilang ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, Kerajaan Tuhan dan alam awan surgawi dipisahkan lagi. Ketika orang-orang dari dunia besar Suanhuang datang, tidak peduli seberapa tragis pertempuran itu, itu tidak akan memengaruhi alam Tianyun. Dengan lambayan tangan Kin Batian, dia meletakkan lingkaran waktu, dan kemudian beberapa orang duduk di lingkaran waktu dan berlatih dalam diam. Adapun Longchen, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, Lu Jiajin, dan Putri Duyung, mereka semua berlatih di dunia Suanhu. 4889 Waktu berlalu dengan tenang. Lihat, akhir tahun sudah dekat. Namun Wu Tianhao tidak pernah muncul. Seluruh Kerajaan Tuhan tampak amat damai. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kau ingin membalas dendam pada kami? Mengapa kamu tidak datang terlambat? Setan itu mengerutkan kening. Kin Feiyang menatap langit dan berkata, Lusa adalah malam tahun baru. Jika mereka tidak muncul besok pagi, kita akan kembali ke Dakin. Jika aku bisa kembali kali ini, aku akan secara resmi memberi Yuexian sebuah nama. Setan hati tertawa. Nama. Kin Feiyang tertegun dan bertanya, apakah kamu ingin menikahinya? Iya. Kami bahkan punya anak, dan kami pasti akan menggelar pernikahan. Setan itu mengangguk. Feiyang, kamu juga harus cepat. Jika bukan karena Xiao Xi yang istimewa, dia sudah tumbuh dewasa sejak lama, bahkan mungkin sudah tumbuh menjadi anak-anaknya sendiri. Kin Batian menatap Kin Feiyang sambil tersenyum. Mulut Kin Feiyang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, bagaimana kamu bisa berkata begitu berlebihan? Bagaimana menurutmu? Pikirkan sendiri, sudah berapa tahun sejak Xiao Xi lahir? Seribu tahun itu seperti setahun. Sekarang dia berusia enam atau tujuh tahun, yaitu enam atau tujuh ribu tahun. Enam atau tujuh ribu tahun, di dunia kecil, semuanya adalah barang antik tua, dan mereka telah lama penuh dengan anak dan cucu. Kin Batian memutar matanya ke arahnya. Iya-iya-iya. Kin Feiyang mengangguk, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Yang paling ia takutkan adalah membicarakan topik-topik ini. Sebab, sekali bicara pasti ada yang mendesak. Segera. Tahun telah berakhir. Secara umum, para pejuang yang kuat tidak merasakan apapun tentang tahun baru. Lagipula, kadang-kadang, kemunduran itu memakan waktu ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Hanya orang-orang biasa di dunia sekuler yang menganggap tahun baru dengan serius. Pada hari ini, mereka yang jauh dari rumah akan kembali ke kampung halaman. Para sahabat dan sanak saudara yang biasanya jarang berkumpul pun turut mengirimkan ucapan selamat pada hari ini. Karena itu, malam tahun baru merupakan perayaan penting bagi manusia. Melambangkan awal tahun baru. Ini melambangkan awal dari keberuntungan. Namun kali ini, manusia dan protos yang dipindahkan ke alam Tianyun keluar pagi-pagi untuk memamerkan lentera, semuanya mengenakan pakaian pesta, dan petasan serta kembang api dapat terlihat di mana-mana. Inilah suasana tahun baru. Apa yang terjadi pada mereka? Setan dalam diri melihat pemandangan ini melalui penghalang dunia, dan wajahnya penuh kecurigaan. Saya pikir mereka sedang merayakan kehidupan baru. Bagi umat manusia dan ras dewa di kerajaan Tuhan, pertempuran ini setara dengan kehidupan baru. Karena di masa depan, mereka tidak akan lagi ditindas oleh penguasa kerajaan Tuhan, dan akan menyambut hari esok yang baru. Gambar perayaan ini juga terlihat bagus. Qin Batian tertawa. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun aku belum juga melihat suasana tahun baru. Qin Fei yang bangkit dan menatap Xin Mo dan Qin Batian, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita kembali juga. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Lalu aku akan pergi ke neraka Hades untuk berkumpul dengan ayahku dan adik laki-lakiku. Huo Hu tersenyum sedikit. Namun saat mereka berempat berdiri, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Kempatnya tegang jasmani dan rohani, mereka pun cepat-cepat mendonga, ekspresi mereka langsung tercengang. Saya pikir itu Hu Tian Hao, tapi tak disangka, ternyata itu naga es. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Setan hati menatap naga es, dan dia tidak memiliki wajah yang baik. Apakah aku begitu tidak populer? Naga es mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata dengan enteng, kamu bisa diterima atau tidak. Kamu bisa mengetahuinya di dalam hatimu. Mengapa kamu harus mengatakannya dan mempermalukan dirimu sendiri? Oke. Aku juga bilang, manfaatkan kesempatan tahun baru ini untuk pergi ke pintu dan minum bersamamu. Naga es itu tampak tak berdaya. Mau ikut kami minum? Qin Fei yang dan iblis saling berpandangan, apakah orang ini sedang terburu-buru? Jangan berani bicara omong kosong. Saya di sini kali ini untuk memberi tahu Anda sesuatu. Binglong membuka mulutnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Qin Fei yang membeku dalam hatinya dan bertanya, ada apa? Naga es hendak berbicara, tetapi tiba-tiba bertanya, di mana putra dan putriku? Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan Long Chen dan Long Qin segera muncul dari dunia suanwu. Ayah! Saudara-saudari itu menatap Binglong, dan Rona kegembiraan tampak di wajah mereka. Apakah kamu tidak punya tempat untuk dituju? Kamu tinggal di dunia suanwu setiap hari, tidakkah kamu tahu bagaimana memegang tangan orang lain dan memakan mulut orang lain? Wajah Binglong gelap dan tidak senang. Long Qin menganggup dan berkata, hanya saja tidak ada tempat untuk dituju. Kalau tidak, kamu bisa memiliki dunia kecil bersama kami dan membiarkan kami bermain sebagai penguasa. Bermain sebagai master. Mendengar ini, sudut mulut Binglong berkedut keras. Penguasa dunia, bisakah itu digunakan untuk bermain? Hatinya sungguh besar. Ayah, ini malam tahun baru, apakah ayah akan pulang untuk merayakan tahun baru bersama kami? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Tahun baru. Naga S itu bergumam. Itu kata yang familiar namun asing. Long Chen menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Ibu ingin berbicara denganmu, mengapa kamu tidak meluangkan waktu ini untuk menemui ibumu? Bicara tentang apa? Naga S mengerutkan kening. Ibu telah berubah dan lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya, ibu saya sangat lelah selama ini, jadi tolonglah lebih perhatian. Lagipula, entah itu kamu atau ibumu, haruskah aku memikirkannya dengan adik perempuanku? Sejak kamu melahirkan kami, kami jarang sekali melihat kalian bersama. Orang-orang yang tidak tahu mengira itu adalah ayah kami yang hebat, orang yang tidak bertanggung jawab yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Long Chen mencibir. Wajah Bing Long menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, kamu masih belajar menggunakan taktik agresif terhadap ayahmu. Apa? Long Chen tersenyum datar. Bing Long menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Baiklah, aku akan menemanimu kembali setelah aku selesai menjelaskan hal selanjutnya. Apa yang ingin kamu jelaskan? Long Chen curiga. Dunia besar Suan Huang. Bing Long menjeda setiap katanya, nadanya setajam pisau. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu segera mengangkat kepala untuk melihat Bing Long, tatapan mereka pun menjadi serius. Dunia besar Suan Huang adalah dunia yang sangat besar. Di alam semesta ini, ada banyak dunia, besar dan kecil, dan dunia besar Suan Huang, apakah itu kekuatan keseluruhan atau kekuatan sumbernya, jauh melampaui kerajaan Tuhan. Begini saja, beberapa barang antik tua di dunia Suan Huang, siapapun punya kekuatan untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Kata Naga Es. Mendengar itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tenggelam. Perkataan jiwa asal kerajaan Tuhan mungkin dilebih-lebihkan, tetapi apa yang diucapkan Naga Es itu jelas tidak salah. Bahkan Bing Long berkata demikian, seberapa mengerikan latar belakang dunia besar Suan Huang ini. Kecuali beberapa barang antik lama, penguasa dunia besar Suan Huang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dan dia adalah penguasa Dong Seng, penguasa kerajaan Tuhan. Kali ini ke membunuh Dong Seng, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jalan Naga Es. Penguasa dunia besar Suan Huang. Qin Fei Yang menggumamkan beberapa orang. Kekuatan orang ini sangat kuat, bahkan aku dan binatang pemakan bangkai hanya mampu mengimbanginya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya situasi Anda sekarang. Jalan Naga Es. Apa? Kekuatanmu dan binatang menelan itu hanya setara dengan dia. Setan itu terkejut. Kekuatan binatang menelan dan Naga Es begitu dahsyat, sejauh ini, menghadapi binatang menelan dan Naga Es, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Tapi sekarang, penguasa dunia besar Suan Huang sebenarnya berada pada level yang sama dengan binatang pemakan dan Naga Es ini. Ini sungguh menakjubkan. Tapi untungnya, kita berimbang, jadi selama ini, aku menemani bos katak ke dunia Suan Huang dan bernegosiasi dengan tuannya. Kata Naga Es. Kau pergi ke dunia besar Suan Huang. Beberapa orang terkejut. Kanan. Binglong menganggup dan berkata ringan, jika bukan karena aku dan bos katak, orang-orang dari dunia besar Suan Huang pasti sudah menghancurkan kerajaan Tuhan dan membunuh kalian semua. Jadi, apakah kamu harus berterima kasih kepada kami? Bersyukur. Anda benar. Orang-orang yang membiarkan kita membasmi kerajaan Tuhan dan menghancurkan Dong Seng, tapi kamu. Kami hanya mengikuti perintah Anda. Kin Fe yang berkata dengan marah. Batuk-batuk. Binglong terbatuk kering, tampak sedikit malu, dan berkata, kalau begitu, kamu tahu mengapa Dong Seng ingin menyerbu alam Tianyun? Mengapa? Kin Fe yang curiga. Setan hati pun ikut bingung. Binglong berkata, itu adalah instruksi dari master dunia besar Suan Huang. Mengapa dia melakukan hal ini? Kin Fe yang mengerutkan kening. Karena dunia besar Suan Huang adalah musuh bebuyutan kita, mereka telah mencari peluang untuk mengalahkan kita. Namun, baik itu penguasa dunia besar Suan Huang, maupun aku dan bos katak, tidak ada yang berani menembak sesuka hati, karena dengan kekuatan kita, begitu kita melepaskan tembakan penuh, satu dunia akan hancur dalam hitungan menit. Maka dia memerintahkan kerajaan dewa untuk menyerbu alam awan langit dan berusaha mengalahkan kita selangkah demi selangkah. Penjelasan Naga S. Begitulah adanya. Kin Fe yang tiba-tiba menganggup dan mengerutkan kening, jadi, kamu dan binatang menelan itu memaksa kami untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan alam Tianyun. Iya. Siapa bilang kamu tidak suka masalah? Kalau masalah seperti ini diceritakan kepadamu, kamu pasti tidak akan senang. Jadi, pada saat-saat yang luar biasa, cara-cara yang luar biasa harus digunakan. Tentu saja, penampilan Anda juga membuat kami sangat puas. Dalam pertempuran dengan Dong Seng ini, kamu telah memperoleh kemenangan besar, dan kamu juga telah menguasai kerajaan Tuhan, yang berarti bahwa penguasa dunia Suan Huang tidak hanya gagal menyerang, tetapi juga kehilangan satu dunia. Naga S. tertawa. Saat yang luar biasa, dengan cara yang luar biasa. Kin Fe yang berkata dengan marah, apakah kamu begitu berlebihan? Berhentilah mengeluh. Lagi pula, ini juga tugasmu. Naga S. melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tanggung jawab saya. Apa hubungannya ini denganku? Ini adalah kontes antara kalian, para penguasa dunia besar. Mengapa kalian tidak bermain sendiri dan menyeretku ke dalamnya? Tujuan hidup saya adalah memiliki rumah sederhana. Kin Fe yang berkata dengan marah. Rumah sederhana. Siapa yang tidak menginginkan keinginan ini? Tetapi apakah semudah itu? Kin Fe yang, nasibmu sudah ditakdirkan sejak lahir. Kalau tidak, Dewa Pencipta, mengapa anda ingin memberi anda kastil kuno, Chang Sui, dan seni ilahi enam karakter? Naga S. mendengus dingin. Kin Fe yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, kastil kuno Chang Sui dan seni Dewa enam karakter, apakah semuanya benar-benar dianugerahkan kepadaku oleh Dewa Pencipta? Bagus. Dewa Pencipta kita disebut Wu Tian. Naga S. mengangguk, ekspresinya penuh rasa hormat. 4.890. Tidak ada surga. Kin Fe yang dan iblis saling memandang. Mereka tidak asing dengan nama ini. Baik dan Jing maupun seni ilahi enam karakter, tidak ada nama untuk surga. Mereka telah lama menduga bahwa Wu Tian akan menjadi Dewa Pencipta dunia ini. Mengapa dia memberiku seni Dewa enam karakter, kastil Chang Sui? Apakah aku ada hubungannya dengan dia? Kin Fe yang bertanya. Tentu saja karena misi mula kau diberi fetis ini. Mengenai hubungan kalian, aku tidak punya hak untuk menjelaskannya kepadamu. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa menanyakannya langsung kepadanya. Kata Naga S. dengan ringan. Tanyakan langsung padanya. Kin Fe yang tertegun dan mengerutkan kening, bisakah saya menemuinya? Tentu saja. Ketika saatnya tiba, kalian akan bertemu secara alami. Naga S. mengangguk. Mendengar ini, Kin Fe yang sangat menantikannya. Tuhan Pencipta, siapa yang tidak bertemu? Bahkan dunia Xuan Wu diciptakan oleh Dewa Pencipta ini. Keberadaan seperti itu pasti telah mencapai puncak dari puncak, berdiri di puncak dunia ini, menghadap ke dunia. Ayah. Apa perbedaan antara Dewa Pencipta dan Dewa Penguasa? Long Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaan. Dominasi hanyalah perbudakan di dunia, tetapi Tuhan Pencipta adalah yang menciptakan dunia. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Naga S. tersenyum bangga. Begitulah adanya. Long Kin tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan curiga, lalu apa yang dia ciptakan. Masih banyak lagi yang harus dilakukan. Ramuan, seni ilahi, semangat bertarung, senjata ilahi, termasuk sistem kultivasi, semuanya diciptakan olehnya. Bagaimanapun, keberadaan level ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami sekarang. Jangan bicara tentangmu, bahkan aku, di hadapan kekuatan dahsyat Dewa Pencipta, tidak cukup untuk menjejalkannya di antara giginya. Naga S. menggelengkan kepalanya. Beberapa orang saling berpandangan, ini terlalu kuat. Jika memang begitu, mengapa Dewa Pencipta tidak secara pribadi menghancurkan dunia besar Suanhuang? Dengan kekuatannya, seharusnya mudah melakukannya. Setan itu mengerutkan kening. Tentu saja. Jika Dewa Penciptaan secara pribadi mengambil tindakan, penguasa dunia besar Suanhuang akan dapat membunuhnya dalam hitungan menit. Tetapi, jika Anda ada di level ini, apakah Anda sendiri yang akan mengambil tindakan? Bagi Tuhan Pencipta, ini hanya lelucon antara anak-anak, dan mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Kata Naga S. dengan ringan. Ketika setan itu mendengar ini, senyum kecut muncul di wajahnya. Sejujurnya, tidak ada yang salah dengan kata-kata binglong. Belum lagi Sang Dewa Pencipta, melainkan Sang Penguasa Dunia, ia tidak akan begitu saja ikut campur dalam pertikaian yang terjadi antara manusia di dunia ini. Seperti Qin Fei Yang. Sebenarnya ada perselisihan di antara makhluk-makhluk di dunia Suanwu. Tetapi sebagai penguasa dunia Suanwu, apakah dia ikut berpartisipasi di dalamnya? Tidak pernah ada. Menurutnya, selama tidak membahayakan dunia Suanwu, setiap orang bebas membuangnya. Dan, secara umum, persaingan yang sehat juga membantu pertumbuhan dunia. Lagipula, tanpa persaingan, tidak ada usaha. Jika semua orang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan ingin menjadi awan yang menganggur dan burung bango liar, lalu siapa yang mau berkultivasi? Siapa yang masih berjuang? Lalu apa tujuan kunjunganmu hari ini? Qin Fei Yang bertanya. Medan Perang Surgawi. Naga Es itu menatap ke langit dan mengucapkan kata demi kata. Medan Perang Surgawi. Beberapa orang tercengang, wajah mereka penuh kecurigaan. Itu benar. Medan Perang Tianyu adalah medan perang kuno. Kami telah mencapai kesepakatan dengan penguasa dunia besar Suanhuang. Orang-orang dari dua dunia, memasuki Medan Perang Tianyu dan melakukan pertempuran rusak. Jalan Naga Es. Pertempuran rusak. Beberapa orang mengerutkan kening. Kanan. Apa yang disebut pertarungan rusak juga merupakan sebuah pertarungan. Bunuh orang lawan dengan cara apapun dan dengan biaya apapun. Cahaya dingin melintas di mata Naga Es itu. Setan dalam diri mengerutkan kening dan berkata, apakah kau meminta kami menjadi umpan meriam? Jangan berkata begitu jelek. Pertarungan ini juga baik untukmu. Karena pertempuran ini, masih ada taruhan yang mengejutkan. Naga Es membuka mulutnya. Taruhan apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Naga Es berkata, Benih Dunia. Benih Dunia. Apa ini? Beberapa orang terkejut. Ketika sebuah dunia lahir, ia seperti sebuah benih. Saat benih berkecambah dan tumbuh, secara bertahap ia menjadi dunia yang besar. Benih Dunia adalah dunia baru yang akan segera lahir. Artinya, siapapun yang memenangkan pertempuran ini akan mendapatkan benih dunia ini. Naga Es tertawa. Apa? Mata beberapa orang bergetar. Dunia baru. Taruhannya sangat tinggi. Bahkan Long Chen pun tak dapat menahan keinginannya. Tetapi, setelah tenang, Hard Demon dan Qin Fei Yang menundukkan kepala dan merenung. Mereka sudah memiliki dunia Xuan Wu, dan ada kerajaan para dewa, jadi mereka seharusnya tidak mengambil risiko ini. Artinya, taruhan itu tidak terlalu menarik bagi mereka. Bing Long menatap mereka berdua dan berkata dengan ringan, Aku tahu kalian berdua pasti punya sesuatu untuk dikatakan, dan aku telah menyiapkan syarat yang tidak bisa kalian tolak. Kondisi apa? Qin Fei Yang curiga. Dengan lambayan naga es, sebuah belati yang sempurna muncul. Luar biasa sampai ekstrim, bagaikan mahakarya Tuhan. Chang Sui. Mata Qin Fei Yang bergetar. Itu benar. Chang Sui. Bing Long menganggup dan tersenyum ringan, selama kamu berjanji untuk memasuki medan perang Tianyu, aku akan mengembalikan Chang Sui kepadamu sekarang. Tangan Qin Fei Yang mengepal erat. Itu benar-benar menangkap kelemahannya dengan tepat. Selain itu, Bos Katak juga mengatakan bahwa selama kamu berjanji untuk pergi ke medan perang Tianyu, kamu akan segera membuka segel dua roh perangmu. Bing Long sekali lagi mengajukan syarat yang tidak bisa ditolak Qin Fei Yang. Setan dalam hati mengangkat alisnya dan berkata, Jangan bilang, kamu mencuri Chang Sui dan menyegel roh kedua perang, jadi sekarang kamu datang untuk mengancam kami. Jangan katakan itu. Tidak ada paksaan. Itu sepenuhnya atas kemauanmu sendiri. Naga Es tertawa. Apakah ini masih disebut sukarela? Jelas-jelas mereka memeras kita. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi aku belum pernah lihat orang yang begitu tak tahu malunya. Paling kritis. Masih menjadi orang terkuat yang berdiri di puncak dunia. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Bagaimana? Hanya ada satu kesempatan. Pikirkan saja. Bing Long tertawa terbahak-bahak, dengan gerakan penuh tekad khas Qin Fei Yang. Jika aku tidak setuju, apakah Chang Sui tidak akan pernah dikembalikan kepadaku, atau apakah segel kedua jiwa perang besar tidak akan pernah terbuka? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Bing Long berkata sambil tersenyum, itu mungkin tergantung pada suasana hati kita. Anda. Qin Fei Yang saling melotot. Anda mengatakan itu bukan paksaan. Jangan berpikir bahwa kami memaksamu dengan melakukan ini. Tapi sebenarnya, kami membantu Anda, mengerti. Karena jika bukan karena aku dan bos katak yang bernegosiasi, orang-orang di dunia besar Suan Huang pasti sudah terbunuh di sini, dan tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Jadi, kamu juga harus berterima kasih kepada kami. Naga Es tersenyum dingin. Qin Fei Yang dan iblis saling memandang. Walau ada rasa tak berdaya di hatiku, aku hanya bisa menanggungnya dengan putus asa. Bagus. Aku pergi. Akhirnya, Qin Fei Yang masih menganggup dan berkompromi. Itu benar. Bing Long tertawa dan berkata, saat kamu memasuki medan perang Tianyu, aku akan memberimu Chang Sui. Apa katamu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan segera membayarku kembali? Jangan bicara tentang kredit, ya. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Lihatlah, kamu tidak sabaran. Simpanlah, jangan sampai dirampok oleh orang-orang dunia besar Suan Huang. Karena mereka dirampok, jadi kalau mau kembali, tidak semudah itu. Setelah Bing Long selesai berbicara, dengan lambayan tangannya, Chang Sui segera berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera meraihnya di tangannya. Tetapi Chang Sui, begitu berada di tangannya, dia mendapati bahwa Chang Sui tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Setelah mengamati dengan saksama, wajahnya tiba-tiba berubah penuh ketidakpercayaan, dan dia berseru, tuan tertinggi dari senjata sakti, bagaimana ini mungkin? Apa? Chang Sui telah berubah menjadi senjata dewa tertinggi. Heart Demon, Qin Batian, dan saudara-saudari Long Chen semuanya terkejut. Untuk mengetahui. Ketika mereka berada di alam rahasia alam semesta, mereka bekerja keras untuk menemukan kristal sumber, dan kemudian mereka menjadikan kastil kuno menjadi senjata utama yang pamungkas. Tapi sekarang, Chang Sui, yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, kini telah menjadi pendekar terhebat. Kejutan. Kebetulan. Sudut mulut naga es itu berkedut. Jangan berpikir bahwa aku akan berterima kasih padamu. Qin Fei Yang mendengus dingin, dengan hati-hati merasakan nafas Chang Sui, memastikan bahwa itu adalah Chang Sui yang sama sebelumnya, akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian membawanya ke dunia suanwu. Aku tidak ingin kamu berterima kasih. Naga es melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan besar mengalir ke tubuh Qin Fei Yang. Klik. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras yang teredam, segel kedua roh perang itu pun terlepas seketika. Jiwa pedang merah, teratai api sembilan daun, meraung. Saat ini, potongan langit dan bumi ini diliputi oleh energi pedang dan gelombang api yang mengerikan. Bahkan Long Chen, Long Qin, Xin Mo, Qin Batian yang telah melangkah ke alam baru, dapat merasakan krisis yang fatal di depan dua roh besar. Semangat perang macam apa kamu? Mengapa mereka tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan sendirinya? Long Qin penasaran. Aku juga tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kedua roh agung ini juga merupakan keberadaan yang misterius baginya. Setiap kali muncul, akan menghadirkan kejutan yang tak terduga. Ayah, tahukah kamu? Long Qin menatap naga es itu. Tentu saja aku tahu. Tetapi rahasianya tidak boleh bocor. Naga es tertawa. Wajah Long Qin tidak bisa berkata-kata, tidak bisakah kau menjual rahasianya? Baiklah. Ayo kembali. Kamu juga kembali dan berkumpul dengan keluargamu. Karena ini mungkin terakhir kalinya aku melihat keluargamu. Setelah Bing Long selesai berbicara, dia membawa Long Qin dan Long Chen dan menghilang tanpa jejak. Terakhir kali. Qin Fei Yang, iblis hati, dan Qin Batian saling berpandangan, wajahnya tak dapat menahan diri untuk sedikit tenggelam. Tampaknya perjalanan ke Medan Perang Tianyu ini banyak kesialannya. Kenapa kita tidak pergi saja? Ngomong-ngomong, segel roh pertempuran juga telah dilepaskan, dan Chang Sui telah kembali ke tangannya. Setan jantung. Apakah menurutmu naga es dan binatang pemakan akan mengizinkannya? Meskipun segel roh pertempuran telah dilepaskan dan Chang Sui telah kembali ke tangan kita, dengan kemampuan mereka, mereka dapat dengan mudah merebutnya dan menyegel roh pertempuran itu lagi. Selain itu, kita tidak bisa mengambil risiko dengan makhluk-makhluk dari kerajaan dewa, alam Tianyun, alam kuno, dan Da Qin. Jika orang-orang dari dunia besar Suan Huang benar-benar datang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Fei Yang mendesah. Bagaimana bisa ada begitu banyak ketidakberdayaan dalam hidup? Tetapi jika hanya ingin hidup damai, apakah begitu sulitnya? Terima kasih telah menonton!